Menggunakan perasaannya Setelah mendengar kata-kata ini, Luan mengerutkan kening. Liu Yi memperhatikan ini, dan inilah alasan mengapa dia menyembunyikannya dari Luan. Dia sangat mengenal suaminya. Jika suaminya tahu bahwa dia akan memanfaatkan perasaan wanita, dia tidak akan pernah menyetujui rencana seperti itu. Tapi sekarang setelah rencananya berhasil, dia lebih percaya diri dengan penjelasannya. Saya pernah mengamati Yun Bing sebelumnya, dan menurut saya ada 90 persen kemungkinan dia bermasalah. Kecil kemungkinannya dia tidak bermasalah. Liu Yi menjelaskan, kemungkinan ini cukup bagi saya untuk mengambil risiko. Jika memang ada yang salah dengannya, kemungkinan terbesarnya adalah dia mencoba merayu Anda. Lagi pula, di mata dunia luar, kelemahan terbesar Anda adalah kecantikan Anda. Luan mendengarkan, tapi tidak mengatakan apapun. Karena dia ingin menggunakan kecantikannya untuk merayumu, jika kamu berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia pasti akan terpancing. Tapi Anda pasti tidak ingin melakukan itu. Kalau tidak, jika dia tidak bermasalah, maka akan sulit menyelesaikan masalahnya. Jadi, saya akan menanggung risiko ini. Liu Yi berkata dengan serius, aku akan menulis surat atas namamu, lalu biarkan Bian King Liu menirumu dan memberikan surat itu kepada Yun Bing, berpura-pura menjadi dirimu untuk mengungkapkan cintamu padanya. Saya tidak akan membiarkan Anda melihatnya karena saya khawatir Anda akan terlihat di depannya. Menulis sebuah surat. Mendengar kata-kata ini, Luan menarik nafas dalam-dalam. Saya menulis lima surat kepadanya, dan di surat terakhir, saya meminta untuk bertemu dengannya, dan berpura-pura berhubungan seks dengannya. Kata-kata Liu Yi kaku, tapi dia segera menjelaskan, tentu saja, ini tidak nyata, dan tidak ada yang berpura-pura menjadi kamu. Semua yang dia lihat hanyalah ilusi. Malam itu, dia sendirian dari awal sampai akhir. Itu benar, itu adalah kebenarannya. Malam itu di restoran dan hua kota Zixing, tidak ada orang lain di seluruh gedung selain Yun Bing. Entah itu susunan transportasi, Luan, atau malam keintiman yang dilihat Yun Bing, itu semua hanyalah ilusi. Bahkan rasa pegal di sekujur tubuhnya selepas kenikmatan semalaman sengaja dibuat dengan kekuatan. Dan orang yang melakukan semua ini adalah Fu Yueni. Ilusi air langit klan Fu digunakan pada Yun Bing. Saat itu, klan Fu mampu menggunakan alam ilusi untuk memicu perang 10.000 tahun antara suku harimau surgawi dan suku singa menyala. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya alam ilusi air surgawi. Tingkat kultivasi Yun Bing sudah sangat tinggi, jadi dia membutuhkan seseorang dari klan Fu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan misi ini. Selain itu, misi ini sangat rahasia, dan tidak dapat dibocorkan ke dunia luar. Sebagai ajudan terpercaya Fu Yu, Fu Yueni tentu saja adalah pilihan terbaik. Fu Yueni telah mengatur teknik mistik ilusi air surgawi di seluruh restoran bunga pil satu hari sebelumnya. Ketika Yun Bing dibujuk ke dalam restoran, dia telah memasuki teknik mistik ilusi. Yun Bing telah menunggu di restoran selama 15 menit sebelum Luan tiba. 15 menit ini sebenarnya adalah waktu ketika formasi susunan diaktifkan secara perlahan. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Fu Yueni memilih metode yang paling aman. Dia membiarkan ilusi air surgawi perlahan mengikis persepsi dan kesadaran Yun Bing. Tanpa sepengetahuan Yun Bing, dia benar-benar terjebak dalam ilusi. 15 menit adalah waktu yang sangat lama bagi seorang kultifator tingkat surga. Apalagi Fu Yuenilah yang melakukannya. Bahkan seseorang dengan atribut pamungkas pun tidak akan dapat mendeteksinya, apalagi seseorang seperti Yun Bing yang tidak memiliki atribut pamungkas. 15 menit kemudian, Yun Bing benar-benar terjebak dalam ilusi. Penampilan Luan dan semua yang dikatakan Luan telah disiapkan oleh Fu Yueni sesuai dengan pengaturan Liu Yi. Fu Yueni sangat cerdas, dan dia juga bertugas mengumpulkan intelijen. Kemampuannya berbicara jelas tidak lebih lemah dari kemampuan Liu Yi. Fu Yueni dapat sepenuhnya memutuskan apa yang harus dia katakan tanpa masalah. Setelah Yun Bing terjebak dalam ilusi, segala sesuatu terjadi dalam kesadarannya. Kenyataannya, tubuhnya telah dibaringkan di tempat tidur oleh Fu Yueni. Namun, setelah menikmati malam yang menyenangkan, Yun Bing tidak lagi perawan. Ini adalah hal yang paling menyusahkan. Dia paling khawatir karena Yun Bing masih perawan. Jika itu terjadi, dia harus menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Dia tidak ingin melakukan hal seperti itu. Setelah mengetahui bahwa Yun Bing sudah tidak perawan lagi, Fu Yueni menghela nafas lega. Fu Yueni memberitahu Yun Bing tentang bintang Seribu Debu. Ini tentu saja adalah bintang yang telah dipilih Tuan Muda sejak lama. Keuntungan dari bintang Seribu Debu adalah memberikan alasan bagi Luan dan Rasroh untuk pergi ke sana. Jika tidak, Spirit Rache mungkin tidak akan mengambil tindakan meskipun mereka mengetahuinya. Tanpa ukuran bintang Seribu Debu yang sangat besar dan lima cincin yang menyembunyikannya, itu akan terlalu mudah untuk ditemukan. Kemungkinan besar Spirit Rache tidak akan mengambil tindakan dalam situasi berbahaya seperti itu. Setelah kami berhubungan seks tadi malam, saya berjanji akan menikahinya untuk mendapatkan kepercayaannya. Kemarin pagi, saya memberitahu dia bahwa saya akan pergi ke Seribu Bintang Debu untuk berkultivasi. Selain dia, Nyonya, Fu Yueni, dan Bian King Liu, tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini. Namun, fakta bahwa Spirit Rache segera memahami informasi ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa dialah yang membocorkannya. Liu Yi melanjutkan, kenyataan telah membuktikan bahwa dia adalah mata-mata Rasroh. Dia tidak memiliki perasaan padamu dan hanya menggunakan kecantikannya untuk mengambil nyawamu. Karena itu, sedikit kekhawatiran dan rasa bersalah yang aku rasakan terhadapnya lenyap. Saya tidak lagi merasakan tekanan apapun terhadapnya. Saat mendengar perkataan istrinya, Luan menarik napas dalam-dalam. Memang benar, dia sangat percaya pada Fu Yu dan Liu Yi. Dia tidak akan pernah mencurigai istrinya. Adapun Fu Yueni dan Bian King Liu, salah satunya adalah orang kepercayaan Fu Yu dan telah mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya, sedangkan yang lainnya adalah teman yang dia kenal sejak dia masih muda. Dia tidak meragukan tingkat kultivasi dan temperamen Bian King Liu. Yun Bing, sebaliknya, adalah seseorang yang baru dia temui beberapa kali. Dia tidak tahu banyak tentangnya, dan bahkan dia berpikir ada yang salah dengan dirinya. Karena ada yang tidak beres dengan Yun Bing, maka tindakan Liu Yi tidak memanfaatkan perasaannya. Di sisi lain, Yun Bing memanfaatkan perasaannya, sedangkan Liu Yi hanya bermain-main. Karena itu, Luan sedikit mengangguk. Dia bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dia berkata dengan lembut, jadi begitu. Kamu melakukan hal yang benar. Aku tidak marah. Mendengar perkataan suaminya, Liu Yi akhirnya santai. Dia mengerti suaminya. Suaminya jelas bukan orang yang menyimpan segala sesuatunya sendirian. Karena suaminya bilang dia tidak marah, maka dia pasti tidak marah. Semua kekhawatiran Liu Yi lenyap. Dia segera tersenyum dan berkata, Terima kasih, suamiku, karena begitu murah hati. Melihat istrinya menggodanya, Luan pun tersenyum. Namun, dia segera kembali ke topik yang sedang dibahas. Dia bertanya, Di mana dia? Dia masih di kota Bintang Anak. Liu Yi segera berkata, Saya meminta Zuhye untuk membawa tiga orang ke kota Bintang Anak untuk diam-diam mengawasinya dan mencegahnya pergi. Begitu dia mengaktifkan formasi teleportasi, mereka akan segera menjatuhkannya. Mereka belum mengirimkan kabar apapun, artinya tidak ada masalah. Dia tidak melarikan diri. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, Perlombaan Roh pasti akan mencurigainya. Jika dia tidak pergi, bukankah dia akan menunggu kematian? Mungkin rasroh mempunyai sesuatu pada dirinya, Liu Yi memandang Luan dan berkata, Apakah suamiku ingin pergi dan melihatnya? Oke, Luan mengangguk. Dia berdiri dan berkata, Ayo pergi sekarang. Liu Yi juga berdiri dan mengaktifkan formasi teleportasi, memasukinya bersama Luan. Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Delapan Benua Kuno, Wilayah Manusia, Kota Bintang Anak Seperti biasa, Kota Bintang Anak ramai dengan kebisingan dan kegembiraan di siang hari. Saat itu jam makan siang, jadi restorannya penuh. Meskipun banyak dari mereka adalah master surga di atas level 6 dan tidak perlu makan, mereka tidak dapat menolak makanan lesat tersebut. Apalagi sekarang mereka sedang berperang, tidak ada yang berani mengatakan siapa yang menang atau kalah. Perlombaan roh mungkin menyerang bintang abadi kapan saja. Terlebih lagi, kekuatan mereka tidak berguna. Jadi, selain bercocok tanam, sebagian besar penduduk kota makan dan minum sepuasnya. Mereka ingin lebih menikmati keindahan dunia sebelum meninggal. Jalanan dan restoran di Child Star City sangat bising. Namun, di pinggir kota, terdapat halaman terpencil yang sangat sepi. Tidak cocok dengan suasana kota. Dan di halaman ini, ada seorang wanita perkasa duduk di tengah aula. Kedua anak itu sedang beristirahat di kamar tidur. Mereka sudah tidur sejak kemarin. Mereka belum pernah bangun atau makan apapun. Biasanya, tidak akan seperti ini. Kedua anak itu hanya ketakutan. Itu bukanlah serangan kesadaran ilahi yang sebenarnya. Kalau tidak, dengan kekuatan kedua anak itu, lautan kesadaran mereka akan hancur dan mereka akan mati. Sangat tidak normal bagi mereka untuk tidur sampai sekarang. Kemungkinan besar karena racun mematikan di tubuh mereka. Memikirkan tentang racun mematikan itu, Yun Bing tidak bisa menahan air matanya untuk jatuh. Dia tidak tahu kesalahan apa yang dia lakukan hingga menghadapi hal seperti itu. Suaminya disiksa sampai mati, kedua anaknya diracun, dan dia dipaksa menyerahkan dirinya kepada seorang pria. Kenapa takdir harus menyiksanya seperti ini? 3912. Yun Bing telah menunggu di sini lebih dari sehari. Dia gelisah sepanjang hari. Dia dalam keadaan panik. Dia khawatir tindakannya akan terungkap. Dia khawatir Sukuro akan gagal dalam misinya dan gagal membunuh Luan. Dia khawatir Sukuro tidak akan memenuhi janji mereka dan memberinya penawarnya. Dia mengkhawatirkan banyak hal, sehingga wajahnya pucat pasi. Dia duduk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Meskipun Yun Bing tidak memiliki kemampuan teleportasi, dia memiliki kemampuan untuk merasakan fluktuasi spasial. Ini adalah sesuatu yang diajarkan Li Tang padanya. Dia sangat gembira. Dia secara naluriah berpikir bahwa Sukuroh datang menemuinya. Ini berarti misi Sukuroh berhasil. Dia hanya perlu mendapatkan penawarnya dan dia akan segera menghilang dari planet abadi. Namun, ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat dua sosok di depannya, dia langsung terpana. Luan. Liu Yi. Saat Yun Bing melihat mereka berdua, hatinya langsung menjadi dingin. Pupil matanya berkontraksi dengan cepat, dan wajahnya berubah dari pucat menjadi ungu. Tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya. Aura seluruh tubuhnya menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Luan ada di sini? Bukankah dia seharusnya pergi ke Tau San Das Star hari ini? Kenapa dia ada di sini? Apalagi Liu Yi juga datang. Apa alasannya? Lebih penting lagi, ini bukan restoran dan Hua. Dia sendiri yang menemukan halaman ini. Bagaimana Luan tahu bahwa dia ada di sini? Luan tentu saja tidak tahu bahwa dia dan Liu Yi telah tiba di kota Valet Star melalui formasi teleportasi. Untuk mencegah dirinya ditemukan di halaman, Yun Bing menahan auranya. Tentu saja, dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di kota. Luan bertemu dengan Suhe dan yang lainnya. Suhe memberitahu Yun Bing di mana mereka berada, jadi Luan dan Liu Yi segera berteleportasi ke sini. Namun, Yun Bing bukanlah orang biasa. Sebagai seorang kultifator alam surga, dia telah mengalami banyak hal, sehingga kondisi mentalnya secara alami sangat kuat. Karena itu, dia masih memiliki sedikit harapan bahwa mereka berdua tidak datang karena tindakannya sudah ketahuan. Bahkan jika Luan tidak menatapnya dengan cinta di matanya, dan Liu Yi menatapnya dengan mata dingin, dia hanya berpikir bahwa Liu Yi mengetahui tentang dia dan Luan, dan Liu Yi datang ke sini untuk mencela dia. Karena secerca harapan ini, Yun Bing berdiri dari kursinya dan membungkuk kepada Luan dan Liu Yi. Tuan aliansi, Nyonya, mengapa Anda ada di sini? Suara Yun Bing jelas bergetar. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dirinya, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa panik di hatinya. Mata Luan gelap saat dia melihat ke arah Yun Bing. Kali ini, cara dia memandang Yun Bing benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bagaimanapun juga, wanita ini adalah seseorang yang ingin menyakitinya. Dia adalah musuh seperti spirit raceh. Bagaimana dia bisa bersikap baik kepada musuh? Berhenti berpura-pura. Luan bukanlah orang yang suka bertele-tele, dia juga tidak suka membuang buang nafas. Dia berkata dengan suara dingin, semua yang terjadi malam sebelumnya hanyalah ilusi. Itu tidak nyata. Astral di Tau San Da Star telah melarikan diri, dan rencanamu telah terungkap. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Bes. Kesadaran Yun Bing segera mulai berdengung. Penglihatannya menjadi hitam, dan tubuhnya kehilangan seluruh kekuatan. Dia terjatuh ke tanah. Dia tidak berpura-pura. Dia benar-benar putus asa. Mata Luan tidak menunjukkan simpati atau belas kasihan saat dia menatap Yun Bing, yang terjatuh ke tanah. Reaksi Yun Bing sudah cukup untuk membuktikan bahwa dialah yang membocorkan informasi tersebut kepada spirit raceh. Dengung dalam kesadaran Yun Bing dan kegelapan di depannya tidak kunjung membaik untuk waktu yang lama. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memaksa tubuhnya yang lemas merangkak berdiri. Namun, dia tidak berdiri. Sebaliknya, dia berlutut di depan Luan. Aku melakukan semuanya sendiri. Saya melakukan semuanya sendiri. Yun Bing sepertinya sudah gila. Air mata mengalir di wajah cantiknya dalam sekejap. Sikap anggunnya benar-benar hilang. Dia menatap Luan dan berkata, Tapi aku mohon, tolong jangan mempersulit anak-anakku. Mereka tidak bersalah. Saya akan memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui. Saya mohon, tolong selamatkan mereka. Mereka telah diracuni oleh spirit raceh. Tanpa penawarnya, mereka pasti akan mati hari ini. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Saya akan memberitahu Anda semua yang Anda ingin saya katakan. Jika kamu ingin aku mati, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak perlu mengotori tangan Anda. Saya hanya meminta Anda untuk menyelamatkan mereka. Saya mohon padamu. Saat dia berbicara, Yun Bing membungkuk dan bersujud kepada Luan. Bang! 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 Air mata Yun Bing jatuh seperti hujan. Kepalanya pecah saat dia bersujud. Jika Luan tidak segera menggunakan kekuatannya untuk menyelimuti seluruh halaman, mengingat emosi Yun Bing yang tidak terkendali, kekuatan yang meluap-luap akan menyebabkan seluruh kota menderita. Di luar halaman, Suhae dan tiga lainnya merasakan bahwa Yun Bing telah kehilangan kendali dan segera menggunakan kekuatan mereka untuk menyelimuti seluruh halaman. Jika tidak, Luan sendiri tidak akan mampu menghentikan kekuatan Yun Bing agar tidak meluap. Saya mohon padamu. Saya mohon padamu. Pemimpin aliansi Lu sangat murah hati. Tolong tunjukkan belas kasihan dan ampuni nyawa anak-anaku. Wu! Melihatnya dengan panik bersujud dan memohon belas kasihan, Luan dan Liu Yi mengerutkan kening. Sejujurnya, mustahil bagi mereka untuk tidak tergerak oleh tindakan Yun Bing. Anak-anak Luan dan Liu Yi segera menyebarkan akal sehat mereka dan menemukan bahwa memang ada dua anak di kamar tidur. Kedua anak itu sedang berbaring di tempat tidur dalam tidur nyenyak. Bahkan jika Yun Bing memohon dan bersujud dengan keras, dia tidak bisa membangunkan kedua anak itu. Ini cukup membuktikan bahwa ada yang tidak beres pada kedua anak tersebut. Luan bisa merasakan aura kematian yang kuat dari kedua anak itu. Tidak ada seorang pun yang akan melakukan hal seperti itu kepada anak-anaknya sendiri. Apalagi Yun Bing tidak memiliki aura kematian. Artinya Yun Bing tidak berbohong. Setidaknya, ini berarti Yun Bing tidak mengkhianati mereka atas kemauannya sendiri. Dia terpaksa melakukannya. Ini pada dasarnya berbeda dengan pengkhianat yang berinisiatif mengkhianati mereka. Bagaimanapun, orang-orang memiliki sikap yang sangat berbeda terhadap orang yang berbeda. Anak-anak itu adalah darah daging Yun Bing. Itu adalah kelemahan terbesar ibunya. Seorang ibu akan melakukan apapun demi anak-anaknya. Tidak terkecuali Yun Bing. Jika Yun Bing benar-benar melakukan semua ini demi kehidupan anak-anaknya, itu bisa dimaklumi. Terlebih lagi, ini membuat Luan teringat pada ibunya sendiri. Menarik nafas dalam-dalam, rasa dingin di wajah Luan berkurang. Namun, itu tidak hilang sepenuhnya. Dia memandang Yun Bing, yang sedang berlutut di tanah, dan berkata, berdiri dan bicara. Saya tidak suka orang berlutut. Mendengar perkataan Luan, Yun Bing tidak berani membangkang. Dia buru-buru berdiri dan berdiri di depan Luan. Karena dia menangis, banyak air mata di wajahnya. Karena dia telah bersujud, rambutnya berantakan. Rambut dan dahinya tertutup debu. Debu juga muncul di wajahnya. Itu bercampur dengan air matanya, membuatnya terlihat sangat berlumpur. Wajah cantiknya tertutup tanah. Dari mata Yun Bing, terlihat bahwa jiwanya akan runtuh. Mengapa kamu mengkhianati galaksi? Mengapa kamu bekerja untuk suku roh? Kata Luan. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan. Ceritakan semuanya padaku. Jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku, baik kamu maupun anak-anakmu tidak akan hidup. Mendengar ancaman Luan, air mata Yun Bing semakin deras. Dia benar-benar ingin menangis dan berteriak. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Demi kelangsungan hidup anak-anaknya, dia tidak bisa putus asa. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Yun Bing langsung menangis. Saya memang dari suku awan. Tiga tahun lalu, suku awan menyerang suku awan. Ini semua benar. Namun, aku bukanlah seorang putri. Suamiku adalah tuan muda. Saya istri tuan muda. Pada saat itu, suku roh tiba-tiba menyerang. Seluruh suku bertempur sampai mati. Namun, kami bukanlah tandingan suku roh. Pemimpin klan tewas dalam pertempuran. Sebagian besar orang kehilangan nyawa. Hanya sejumlah kecil orang yang disandara oleh suku roh. Suamiku, aku, dan anak-anakku semuanya ada di antara mereka. Mereka telah menginterogasi suami saya dan memaksanya untuk mengaku. Mereka bahkan memanfaatkan saya dan anak saya untuk mengancam suami saya. Namun, suamiku tidak menyerah. Pada akhirnya, dia disiksa sampai mati oleh suku roh. Namun, karena penampilanku, suku roh tidak membunuhku dan anak-anakku. Sebaliknya, mereka memenjarakan kami. Baru hampir empat bulan yang lalu mereka tiba-tiba meminta saya untuk menjalankan misi. Selama saya menyelesaikan misi tersebut, mereka akan melepaskan saya dan anak saya. Misinya adalah, untuk merayu ketua aliansi dan mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Mereka kemudian akan menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Jika saya tidak setuju, mereka akan langsung membunuh anak-anak saya. Demi anak-anak saya, saya hanya setuju. Jadi, setelah saya menerima pelatihan, saya dikirim ke sini untuk mencari kesempatan mendekati pemimpin aliansi. Aduh! Air mata Yun Bing mengalir di pipinya. Entah itu suaranya atau perasaan ilahinya, dia tidak berbohong sama sekali. Luan menarik nafas dalam-dalam saat mendengar ini. Dia memandang Yun Bing dengan serius. Wanita ini sudah mengaku ingin membunuhnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Bunuh dia. 3913. Luan bukanlah orang yang berdarah dingin, tapi dia juga bukan orang yang berhati lembut. Dia memandang Yun Bing menangis dan memohon di depannya. Pandangannya tidak banyak berubah. Hari masih sangat gelap. Meskipun Luan tidak mengira Yun Bing berbohong, meskipun Luan tersentuh, hal itu tidak mempengaruhi suasana hatinya secara keseluruhan. Dia hanya memandang Yun Bing dengan tenang dan tidak berbicara. Dia berpikir dengan tenang. Memaafkan atau tidaknya Yun Bing bukanlah tanggung jawabnya sendiri. Dia tidak dapat mengambil keputusan sepenuhnya berdasarkan kesukaannya sendiri. Kalau tidak, jika orang-orang di sekitarnya ditangkap dan diancam, bukankah semua orang bisa menyakitinya? Pada akhirnya, dia tidak perlu memikul tanggung jawab tersebut. Presiden ini tidak dapat ditetapkan. Apapun yang terjadi, dia harus menghukum Yun Bing. Tapi, anak-anak itu memang tidak bersalah. Luan menarik napas ringan. Dia memandang Liu Yi dan berkata, kunci dia. Bagaimana kalau kita pergi menemui kedua anak itu dulu? Liu Yi memandang suaminya ketika dia mendengar ini. Tentu saja, emosinya tidak akan terpengaruh. Jika dia begitu mudah terpengaruh oleh emosi orang lain, dia tidak akan sampai sejauh ini, dan dia tidak akan duduk di posisinya saat ini. Satu-satunya orang yang dapat mempengaruhi emosinya secara langsung adalah suaminya. Tidak ada orang lain. Yun Bing tentu saja mendengar kata-kata Luan dengan jelas. Ketika dia mendengar bahwa Luan akan melihat kedua anaknya, dia sangat gembira dan bahagia. Dia menangis dengan sedihnya dan dengan putus asa menyeka air mata di wajahnya, berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Dia hanya bisa berkata kepada Luan dengan air mata berlinang, bolehkah aku melihat mereka dirawat? Silakan. Tidak. Tanpa menunggu jawaban Luan, Liu Yi langsung menolaknya. Jangan menantang batas kami. Selain itu, kami tidak mengampuni nyawa Anda. Dengan itu, Liu Yi segera berteriak, masuk. Suara mendesing. Suhe dan yang lainnya dengan cepat terbang ke Ola dari luar halaman. Mereka secara alami melihat segala sesuatu di Ola dengan jelas. Mereka juga melihat Yun Bing yang wajahnya berlumuran air mata dan debu. Penampilan ini, benar-benar berbeda dari orang halus dan anggun yang biasa mereka lihat. Mereka berempat mendengar percakapan itu dengan jelas. Mereka tidak menyangka Yun Bing berasal dari suku roh. Meski tangisan Yun Bing tidak menggoyahkan hati Luan dan Liu Yi, mereka berempat merasa sangat tertekan. Sejujurnya, takdir terlalu tidak adil bagi Yun Bing. Kunci dia di penjara surgawi dan awasi dia, perintah Liu Yi. Iya. Suhe dan tiga orang lainnya segera menangkupkan tangan dan menerima perintah tersebut. Suhe melangkah menuju Yun Bing, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona Yun, Anda tidak membutuhkan saya untuk melakukan apapun, bukan? Ayo pergi. Perasaan Yun Bing campur aduk. Dia senang dan sedih pada saat bersamaan. Dia bersemangat karena Luan mungkin membantunya menyelamatkan anaknya. Dia sedih karena dia tidak bisa melihat proses penyelamatan anaknya karena Lu Ding telah memberitahunya betapa kuatnya racunnya. Pemimpin alian silu, Klan Ling mengatakan bahwa bahkan Raja Surgawi dari Sengoku tidak akan mampu menyembuhkan racun ini. Saya mohon, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Aku akan membalas budimu bahkan jika aku menjadi pelayan di kehidupanku selanjutnya. Yun Bing terus menangis dan memohon pada Luan. Jika bukan karena Luan tidak suka melihat orang lain berlutut, dia pasti sudah berlutut di hadapan Luan lagi. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia berkata, saya tidak membutuhkan seorang pelayan. Kemudian, Luan memandang Suhe dan berkata, bahwa dia pergi. Suhe tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan Yun Bing terus memohon seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti mengemis. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih lengan dan bahu Yun Bing dengan kedua tangannya. Meskipun Yun Bing kuat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Suhe. Di bawah kekuatan Suhe, Yun Bing tidak bisa menahan sama sekali. Suhe dengan paksa meraih Yun Bing dan membawanya keluar aula. Tiga orang lainnya mengikuti dan pergi. Segera, seluruh halaman menjadi sunyi. Setelah menarik napas ringan, Luan memandang Liu Yi dan berkata, ayo pergi dan menemui anak-anak. Keduanya bergerak dalam sekejap dan muncul di ruangan lain. Kedua anak itu sedang tidur nyenyak di tempat tidur. Melihat corak kedua anak itu, selain kulitnya yang agak pucat, tidak ada yang salah dengan diri mereka. Namun, memang ada kekuatan kematian yang terpancar dari tubuh kedua anak tersebut. Dalam hal menyelamatkan orang, Sengoku tentu saja yang terbaik. Sejujurnya, Luan tidak mempercayai apa yang dikatakan Klan Roh tentang, bahkan Raja Surgawi dari Sengoku tidak dapat menyembuhkannya, bahkan jika Klan Lu dari Klan Roh yang mengatakan ini. Sengoku pernah menjadi penguasa Sungai Bintang dan Klan Kuat yang telah berperang melawan Klan Roh selama jutaan tahun. Jika Klan Roh benar-benar memiliki racun yang begitu kuat, bukankah Sengoku sudah lama dihancurkan? Luan segera menggunakan kekuatan spasialnya untuk menyelimuti kedua anak itu. Kemudian, dia pindah lagi dan meninggalkan kota satelit. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Skyline, markas besar aliansi tripartit. Ini karena itu adalah racun Klan Lu, dan itu harus cukup kuat untuk mengancam Yunbing. Meskipun Luan percaya bahwa Sengoku pasti bisa menyembuhkan racunnya, racun ini mungkin bukan sesuatu yang bisa disembuhkan oleh sembarang orang di Sengoku. Awalnya, Luan dan Liu Yi ingin membiarkan Yao melihat kondisi kedua anak itu dan mencoba menyembuhkan racunnya. Namun, Yao sedang berkultivasi saat ini. Luan tidak ingin mengganggu Yao, jadi dia langsung membawa kedua anaknya menemui Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi. Di luar ruangan di pavilion tengah, sosok Luan dan Liu Yi muncul begitu saja. Tentu saja kedua anak itu juga ada di sana. Ruangan ini adalah tempat Guru Abadi bekerja. Guru Abadi juga ada di sini, tetapi ada orang lain di ruangan itu yang sedang diatur. Pintunya tidak tertutup. Saat ruang berfluktuasi, Guru Abadi secara alami menyadarinya dan melihat keluar. Ketika Guru Abadi melihat bahwa Luan dan Liu Yi yang telah tiba, dia hanya menjelaskan beberapa hal kepada orang-orang di ruangan itu dan meminta mereka pergi. Luan dan Liu Yi masuk bersama dua anak yang tidak sadarkan diri. Guru Abadi secara alami segera merasakan kekuatan kematian di tubuh kedua anak itu. Apa yang sedang terjadi? Guru Abadi segera berdiri dan berjalan cepat ke arah kedua anak itu. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia melepaskan energi Abadi tertinggi dan menuangkannya ke tubuh kedua anak itu. Mereka adalah anak-anak Yun Bing. Luan berkata dengan singkat dan cepat, Yun Bing berasal dari Klan Roh. Kami baru saja menangkapnya. Klan Roh menggunakan nyawa kedua anak ini untuk mengancamnya. Kedua anak itu diracun dan akan bertingkah pada tengah malam hari ini. Mendengar bahwa Yun Bing berasal dari Klan Roh, Guru Abadi mengerutkan kening. Dia juga mengetahui keberadaan Yun Bing. Lagipula, banyak orang di United Army of the Milky Way yang mengetahui hal ini, apalagi dia. Sebagai ayah Yao Bing dan ayah mertua Luan, dia juga prihatin dengan penampilan Yun Bing. Namun, ini adalah urusan Luan dan Yao, jadi dia tidak menanyakannya. Dia tidak menyangka akan terjadi banyak hal. Namun, Guru Abadi tidak segera menanyakannya. Sebaliknya, dia fokus pada racun di tubuh anak-anak itu. Energi Abadi tertinggi dari alam Raja Surgawi sepenuhnya menyelimuti tubuh kedua anak itu. Bahkan benda langit kecil pun dapat sepenuhnya ditembus oleh persepsi alam Raja Surgawi, apalagi dua anak. Segera, Guru Abadi semakin mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi agak serius. Luan tahu bahwa Guru Abadi hanya membutuhkan waktu sekejap untuk memeriksa kondisi kedua anak itu. Dia bertanya, Ayah Mertua, bagaimana kabarnya? Guru Abadi memandang Luan dan berkata, racun telah sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh anak-anak. Organ, tulang, dan darah mereka ada di mana-mana. Namun, racun ini masih tidak aktif dan belum diaktifkan. Setelah diaktifkan, belum lagi anak-anak ini, bahkan ahli alam surga pun tidak akan mampu menahannya. Mendengar kata-kata Guru Abadi, hati Luan menegang. Dia bertanya, bisakah mereka diselamatkan? Itu sangat sulit. Guru Abadi memandang kedua anak itu dan berkata, tidak sulit untuk mendetoksifikasi racunnya. Masalahnya adalah kedua anak ini terlalu lemah. Jika mereka diracuni oleh ahli alam surga, saya dapat dengan mudah menghilangkan racun ini. Namun, tubuh kedua anak ini terlalu lemah untuk menahan kekuatan detoksifikasi. Jika saya perlahan-lahan mendetoksifikasi racun dengan kekuatan yang dapat ditahan oleh kedua anak ini, saya pasti tidak akan dapat menyelesaikannya hari ini. Mendengar ini, hati Luan semakin tenggelam. Namun, dia juga memahami masalah racun ini. Bukan racunnya yang paling kuat. Sebaliknya, racunlah yang dilepaskan di tubuh kedua anak itu. Itu seperti biji yang sangat kuat yang ditempatkan di dua potong tahu. Terlalu sulit untuk tidak menghancurkan potongan tahu. Apa yang harus dia lakukan? Meskipun sulit, guru abadi secara alami tidak akan mundur karenanya. Dia segera melepaskan kesadaran ilahinya. Segera, dua sosok muncul di ruangan itu. Mereka adalah Permaisuri Abadi dan Duta Besar Suci Yansing. Permaisuri Abadi memiliki kemampuan penyembuhan terkuat di Semoku. Bahkan guru abadi tidak bisa dibandingkan dengannya. Sementara itu, Duta Besar Suci Yansing memiliki kemampuan spasial terkuat. Dalam hal penyembuhan, kekuatan spasial seringkali memiliki efek ajaib. Tanpa perlu guru abadi menjelaskan, mereka berdua segera memusatkan perhatian mereka pada kedua anak itu. Mereka pun segera menemukan kekuatan kematian di tubuh anak-anak tersebut. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Permaisuri Abadi pun mengerutkan kening. Memang sangat merepotkan. Luan dengan cepat mengulangi apa yang dia katakan kepada guru abadi kepada mereka berdua. Kemudian, dia bertanya, Ibu mertua, bisakah kamu menyelamatkan mereka? Permaisuri Abadi berpikir serius dan berkata, Serahkan padaku. Itu bukan tidak mungkin. 3914 Setelah menyerahkan anak itu kepada Permaisuri Abadi, Luan dan Liu Yi kembali ke kantor mereka. Hingga saat ini, tidak ada seorang pun di klan Lu yang mengetahui apa yang telah terjadi. Bahkan guru abadi, Permaisuri Abadi, dan utusan Sage Yan Sing, yang mengetahui tentang pengkhianatan Yun Bing, tidak tahu bagaimana menemukan kelemahan Yun Bing. Luan dan Liu Yi tidak segera mengumumkannya kepada publik. Bagaimanapun, terserah pada klan Fu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Jika klan Fu ingin menyembunyikan keberadaan klan Lu, mereka tidak akan mengumumkannya ke publik. Jika klan Fu mengumumkannya ke publik, tidak ada yang mereka sembunyikan. Karena itu, keduanya tidak perlu mempertimbangkan bagaimana mengambil keputusan. Hal terpenting yang dapat mereka pertimbangkan sekarang adalah bagaimana menghadapi Yun Bing. Apakah Yun Bing menyedihkan? Dia memang menyedihkan. Wanita anggun seperti itu telah dipaksa dalam keadaan seperti itu. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar tekanan yang dialami Yun Bing. Namun, ini tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa Yun Bing ingin menyakiti Luan. Jika Luan benar-benar bejat, keberadaan Yun Bing pasti sukses. Namun, Luan dan Liu Yi bukanlah orang berkulit hitam atau putih. Pemaksaan Yun Bing memang bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hukumannya. Tentu saja, ini tergantung apakah mereka berdua bersedia. Jika keduanya tidak mau, mereka bisa langsung mengeksekusi Yun Bing. Tidak ada yang bisa mengajukan pertanyaan apapun. Artinya nyawa Yun Bing pada akhirnya berada di tangan mereka berdua. Sebenarnya Luan tidak tahu apakah harus membunuh Yun Bing. Begitu pengkhianatan Yun Bing diumumkan, cara menghadapinya akan menjadi fokus perhatian. Dia tidak pandai menganalisis dampaknya seperti istrinya. Dia memandangnya dan bertanya, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Liu Yi tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia merenung dalam waktu lama sebelum berkata, kita bisa menghindari hukuman mati, tapi kita tidak bisa lepas dari hukuman. Sebenarnya, kita harus mengeksekusinya. Bahkan jika kita tidak melakukannya, kita harus membiarkan semua orang melihat harga yang harus dia bayar. Dan kali ini, ini sangat penting. Apapun yang terjadi, kita harus mengeksekusinya di depan semua orang sebagai peringatan bagi orang lain. Liu Yi berkata dengan serius, kita harus mengeksekusinya di depan semua orang. Jika kita membiarkannya hidup, saya sarankan kita menyiksanya selama 10 hari. Jika dia selamat, kita akan membiarkan dia menebus dirinya sendiri dengan berpartisipasi dalam perang dan bekerja untuk kita. Menyiksa. Mendengar dua kata ini, hati Luan menegang. Hukuman badan adalah hukuman yang sengaja dibuat untuk guru surgawi, khususnya untuk guru surgawi yang kuat. Bahkan bisa digunakan pada para penggarap alam surgawi. Hal ini karena orang-orang biasa tidak dapat menahan penyiksaan fisik. Hanya guru surgawi yang kuat yang dapat melakukannya. Yang disebut hukuman fisik adalah mencincang daging dan darah tubuh hingga tercabik-cabik. Sebagian besar kulit akan hilang, memperlihatkan daging dan darah tubuh keluar. Kemudian, di bawah rangsangan kekuatan penekan khusus, rasa sakit akan mencapai tingkat yang akan menyebabkan orang tersebut pingsan. Rasa sakit seperti ini begitu hebat sehingga bahkan elit tingkat surga pun akan merasa sangat sulit untuk menahannya. Belum lagi 10 hari, sesaat saja sudah cukup untuk menyebabkan perasaan ilahi seorang kultifator tingkat surga runtuh. Setelah 10 hari, meskipun mereka tidak mati, mereka akan menjadi gila. Jika dia selamat setelah 10 hari, dia bisa menerima perawatan. Formasi khusus akan mencegah penyembuhan daging korban. Ada kelebihan dan kekurangannya. Keuntungannya adalah lukanya masih baru. Setelah diobati dengan pil, korban akan bisa pulih sepenuhnya tanpa meninggalkan luka atau bekas yang tersembunyi. Namun, bukankah 10 hari terlalu lama? Lu An bertanya. Bahkan dengan kekuatan Yun Bing, dia mungkin tidak mampu menanggungnya. Jika kita tidak melakukan ini, ini akan menjadi seperti permainan anak-anak. Liu Yi berkata, kita harus membiarkan semua orang melihat dengan jelas konsekuensi dari pengkhianatan dan konsekuensi dari mengjebak suamiku. Ini adalah pertama kalinya seseorang yang dikenal semua orang mengkhianati suamiku. Kita harus menghukumnya dengan berat. Mendengar perkataan Liu Yi, Lu An menarik napas ringan. Karena istrinya berkata demikian, dia tentu saja tidak akan meragukan penilaiannya. Dia berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Namun, antara kematian dan hukuman fisik, kita harus memilih yang mana. Biarkan Yun Bing memilih sendiri, kata Liu Yi. Jika dia menginginkan kematian yang cepat, kami akan memberinya hukuman mati. Jika dia masih ingin hidup, kami akan memberikan hukuman fisik padanya. Mendengar perkataan Liu Yi, Lu An mengangguk setuju lagi. Setelah berdiskusi bagaimana menghadapi Yun Bing, Lu An tidak pergi. Ini karena dia tahu bahwa klan Fu pasti akan mengirim seseorang untuk menyampaikan keputusan terkait masalah ini. Dan orang yang akan datang. Kemungkinan besar adalah Fu Yu sendiri. Kenyataannya memang seperti yang dipikirkan Lu An. Tidak lama kemudian, fluktuasi spasial muncul, dan sesosok tubuh muncul di dalam ruangan. Ada banyak sekali orang cantik, tapi hanya ada satu keindahan seperti itu di seluruh bima sakti. Fu Yu. Melihat Fu Yu tiba, Lu An dan Liu Yi segera berdiri. Lu An secara alami sangat senang, tetapi Liu Yi penuh hormat dan bahkan sedikit pendiam. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan sikapnya yang biasa di depan Fu Yu. Yu kecil, Lu An segera tersenyum. Setelah mereka bertiga duduk, dia bertanya, Apa keputusanmu? Kami akan mengumumkan masalah klan Lu ke dunia luar, tapi kami tidak akan mengungkapkan kekuatan sebenarnya mereka untuk menghindari publisitas negatif. Fu Yu berkata, Kami hanya akan mengatakan bahwa kami telah menemukan bahwa ada klan Lu dalam rasroh, dan mereka memiliki status yang sangat tinggi dan sangat kuat. Adapun jumlah orang yang kami temui dan kekuatan mereka, kami tidak akan mengatakan apapun. Lu An menganggup dan bertanya, Jadi maksudmu kami juga bisa mengumumkan detail operasi ini ke dunia luar? Tentu saja, kata Fu Yu. Bahkan jika kita tidak mengatakan apa-apa, Spirit Rache mungkin akan melakukannya. Pengkhianatan Yunbing mungkin akan membuat mereka ribut dan mempengaruhi moral tentara. Jika kita tidak mengambil inisiatif untuk mengeksekusi pengkhianat tersebut, kemungkinan besar orang-orang tidak bersalah lainnya akan terlibat dan dijebak, sehingga menyebabkan perselisihan internal. Oke, Lu An menganggup. Fu Yu tidak bertanya bagaimana mereka akan menghadapinya. Meski berhak bertanya, dia terlalu malas untuk bertanya. Bagaimanapun, Liu Yi ada di sini, dan dia tidak bisa menanyakan setiap detailnya. Jika metode Liu Yi tidak memuaskannya, dia akan menghukum Liu Yi. Tentu saja, itu juga berarti dia salah menilai Liu Yi. Kemampuan Liu Yi tidak sebaik yang dia kira. Ada satu hal lagi. Fu Yu berkata, klan Fu telah membahas masalah nama keluarga Tuan Suami. Bagaimanapun juga, klan Lu yang kuat telah muncul dalam perlombaan roh, dan masalah nama keluarga mungkin menyebabkan bahaya tersembunyi. Begitu kata-kata ini diucapkan, Lu An tercengang. Di sampingnya, Liu Yi tidak terkejut sama sekali. Dia hanya sedikit mengernyit. Sebenarnya dia sudah memikirkan hal ini juga, tapi dia belum memikirkan bagaimana cara menyampaikannya kepada suaminya. Liu Yi juga memikirkan kemungkinan klan Fu akan membahas masalah ini. Akan lebih baik jika nyonya mengangkat masalah ini. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin suamiku mengubah nama belakangnya untuk menghilangkan bahaya yang tersembunyi, kata Fu Yu. Apa pendapat Tuan Suami? Ubah nama belakangnya. Lu An mengerutkan kening. Dia segera menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu. Mustahil. Itu benar, tidak mungkin. Ini adalah nama yang diberikan ibunya kepadanya. Dia pasti tidak akan mengubahnya. Nama keluarganya hanya berhubungan dengan ibunya. Sedangkan untuk klan Lu, dia tidak dibesarkan di klan Lu. Dia juga tidak menerima manfaat apapun dari klan Lu. Dia tidak ingin memahami klan Lu dan tidak memiliki perasaan khusus terhadapnya. Karena itu, nama belakangnya tidak ada hubungannya dengan klan Lu. Tidak peduli siapa orangnya, mereka tidak akan dapat mengubah namanya saat ini. Ini adalah cinta ibunya padanya. Itu juga satu-satunya hal yang bisa dirasakan cinta ibunya padanya. Melihat penolakan tegas Lu An, Fu Yu sama sekali tidak terkejut. Dia berkata, Oleh karena itu, saya akan menolak atas nama Tuan Suami. Di masa depan, klan Fu tidak akan membicarakan masalah ini lagi. Tuan Suami, yakinlah. Mendengar perkataan istrinya, Lu An merasakan kehangatan di hatinya. Seperti yang diharapkan, istrinya sangat memahaminya. Namun, saya bisa mengendalikan klan Fu, tapi saya tidak bisa mengendalikan klan lain, apalagi mulut aliansi Bima Sakti, kata Fu Yu. Hal ini memang akan berdampak. Ini juga merupakan bahaya tersembunyi yang bisa meletus kapan saja. Saya akan membantu Tuan Suami menekannya. Namun, jika suatu saat meletus, suamiku harus siap mental. Ketika saatnya tiba, Anda harus menjaga rasionalitas Anda. Jika tidak, Anda akan jatuh ke dalam perangkap musuh. Mem, Lu An menarik napas ringan dan menganggup dengan berat. Saya tidak akan kehilangan rasionalitas saya. Ada satu hal lagi, kata Fu Yu. Pertempuran suamiku dengan klan Gao dijadwalkan enam hari kemudian. Apakah suamiku punya urusan lain? Pertarungan dengan klan Gao. Hati Lu An menegang. Klan Gao dan klan Li memiliki status yang sama. Mereka berada di posisi kedua, kedua setelah klan Fu. Selain itu, setelah berinteraksi dengan klan Hachiko berkali-kali, dia sangat jelas bahwa meskipun klan Chu berada di peringkat keempat, dan klan Gao dan klan Li hanya berperingkat lebih tinggi daripada klan Chu. Kekuatan dan status mereka secara keseluruhan jauh lebih tinggi. Klan Gao dan klan Li sama-sama bisa menekan klan Chu sepenuhnya. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki keunggulan dibandingkan klan Chu. Tiga pertempuran tersisa adalah yang tersulit. Tidak, nada suara Lu An menjadi lebih serius saat dia berkata. Itu bagus, kata Fu Yu. Namun, Tuan Suami harus memenangkan pertempuran ini. 3.915. Dia harus menang. Setelah mendengar kata-kata istrinya, Lu An jelas tercengang. Istrinya belum pernah mengajukan permintaan seperti itu kepadanya dalam 5 sesi perdebatan sebelumnya. Dia tidak pernah memberinya tekanan apapun. Namun, kali ini, dia tiba-tiba mengajukan permintaan seperti itu. Mustahil bagi Lu An untuk tidak terkejut. Mengapa? Lu An bertanya dengan bingung. Bukannya dia tidak ingin menang, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menang sesuai keinginan istrinya. Namun, dia masih sangat penasaran dengan alasannya. Tidak ada. Aku hanya tidak ingin suamiku kalah dari klan Gao dan klan Li, kata Fuyu. Saya yakin suami saya bisa menang. Baiklah. Lu An mengangguk. Dia sekarang jauh lebih kuat daripada saat dia berdebat dengan klan Chu. Jika orang-orang yang dia kirimkan masih pada tingkat kultivasi yang sama seperti sebelumnya, dia akan memiliki tingkat kepercayaan tertentu untuk menang bahkan jika dia harus menghadapi empat orang pada saat yang bersamaan. Ini tidak akan seperti sebelumnya, di mana dia hanya bisa menghitung sambil bertarung. Fuyu tidak tinggal lama dan segera pergi. Bagaimanapun, dia adalah komandan garis depan dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap saat. Lu An dan Liu Yi memperhatikan saat Fuyu pergi. Setiap kali dia melihat istrinya pergi, hati Lu An akan sakit. Dia tidak tahu kapan hari-hari sibuk ini akan berakhir. Ia tahu istrinya tidak menyukai tugas yang begitu sibuk. Sebaliknya, dia lebih memilih kehidupan yang tenang. Namun, Lu An tidak membenamkan dirinya dalam emosi seperti itu. Setelah Fuyu pergi, dia memandang Liu Yi dan berkata, Kalau begitu, beritahu Guru Abadi dan utusan Suci Yan Sing tentang apa yang terjadi pada klan Lu. Kemudian, mereka akan mengumumkannya kepada aliansi tripartit. Oke, kata Liu Yi. Lu An secara pribadi akan memberitahu Guru Abadi tentang apa yang terjadi. Bagaimanapun, dia terlibat secara pribadi. Terlebih lagi, budidayanya tidak berguna sekarang. Dia juga ingin membantu istrinya melakukan sesuatu. Lu An tidak menjelaskan secara detail. Dia hanya mengatakan bahwa Yun Bing telah membocorkan keberadaannya ke klan Fu-klan Roh, menyebabkan konflik antara klan Fu dan klan Lu di Bintang Seribu Debu. Lu An tidak menyebutkan jumlah pasti orangnya atau proses pastinya. Bagaimanapun juga, dia bukanlah Raja Surgawi. Sekalipun dia tidak mengetahuinya, dia tahu betul. Namun, dia mengatakan bahwa klan Fu dan klan Lu tidak bertarung. Ketika Guru Abadi mendengar apa yang terjadi, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang klan Lu dari klan Ling. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Bahkan dalam catatan Sengoku, tidak ada klan kuat yang disebut klan Lu. Ini bukanlah masalah kecil. Dari sudut pandang Guru Abadi, klan Lu kemungkinan besar akan menjadi musuh penting sungai Bintang Surgawi dalam perang di masa depan, bahkan mungkin musuh terkuat. Master Abadi juga tidak menyangka bahwa garis keturunan Luan sebenarnya berasal dari klan terkemuka, yang sangat mengejutkannya. Bahkan Guru Abadi pun seperti ini, apalagi yang lain. Orang hanya bisa membayangkan betapa besar dampak yang ditimbulkan oleh berita ini. Sebelum Fuyu tiba, dia sudah pergi bersama ayahnya untuk mengadakan pertemuan dengan klan Hachiko. Dia menjelaskan masalah tersebut kepada klan Hachiko dan memutuskan untuk mengumumkannya kepada publik pada hari yang sama. Karena itu, Guru Abadi tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu istrinya, yang sedang merawat kedua anaknya, dan utusan Suci Yan Sing tentang hal ini. Hasilnya, informasi tentang klan Lu dari klan Ling menyebar dengan cepat baik di dalam maupun di luar planet abadi. Ketika aliansi tripartit mendengar berita tersebut, mereka semua terkejut. Tidak ada yang mengira Yun Bing berasal dari klan Ling. Kita harus tahu bahwa penampilan, temperamen, dan kekuatan Yun Bing semuanya unggul. Dalam dua bulan singkat sejak dia tiba, banyak orang yang diam-diam mengaguminya. Jika bukan karena kekuatan Yun Bing yang terlalu kuat dan mungkin menarik perhatian Luan, banyak orang pasti sudah menyatakan cintanya kepada Yun Bing. Karena itu, Yun Bing sangat populer di aliansi tripartit. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, manusia atau binatang, mereka semua sangat bersahabat dengan Yun Bing. Ketika mereka mengetahui bahwa Yun Bing adalah seorang pengkhianat, pikiran pertama yang terlintas di benak kebanyakan orang bukanlah kemarahan, melainkan rasa kasihan. Namun meski begitu, mereka tahu bahwa Yun Bing tidak akan bisa lolos dari musibah ini. Semua orang bertanya-tanya bagaimana Luan akan menghadapi Yun Bing. Namun di mata banyak orang, meski Yun Bing pantas mati, sayang sekali jika wanita cantik seperti itu mati begitu saja. Tentu saja, yang lebih mengejutkan dari Yun Bing adalah berita tentang klan Lu dari klan Ling. Meskipun informasi yang dikeluarkan oleh Eselon atas tidak lengkap dan sangat kabur, siapapun dapat mengetahui bahwa klan ini sangat kuat. Mereka bahkan bisa bertukar pukulan dengan klan Fu. Harus diketahui bahwa klan Fu adalah kepala klan Hachiko. Lu klan yang tersembunyi ini pastinya sangat kuat. Luan sebenarnya berasal dari klan yang sangat kuat. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Terutama nama keluarga ini. Nama keluarga Luan adalah Lu. Tanpa diragukan lagi, ini adalah Lu dari klan Lu dari klan Ling. Menggunakan nama keluarga yang sama berarti mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Misalnya, jika Luan tidak setuju dengan klan Kang, nama belakangnya pasti bukan Jiang. Tapi nama belakang Luan tetaplah Lu. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apakah Luan berada di pihak klan Ling. Bahkan jika Luan berada di pihak mereka sekarang, apakah hatinya masih ragu-ragu dan tidak berdiri kokoh di pihak mereka. Hanya dalam satu sore, berita tersebut telah menyebar ke seluruh aliansi tripartit dan bahkan ke kota-kota di wilayah manusia. Di malam hari, tidak ada yang istirahat. Semua orang membicarakan masalah ini. Bahkan tak sedikit teman-teman di rumah yang membicarakan hal ini. Sebaliknya, itu adalah restoran yang penuh dengan orang. Semua orang berlari ke restoran dan berkumpul dalam kelompok untuk membahas masalah ini. Mereka tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan alasan pengkhianatan Yun Bing pun diumumkan ke publik. Faktanya, semua orang merasa kasihan pada Yun Bing. Jika ini terjadi pada orang lain, mereka mungkin akan membuat pilihan yang sama seperti Yun Bing. Berapa banyak orang yang mampu mempertimbangkan gambaran besarnya dan menyerahkan darah dan dagingnya sendiri. Tapi, pilihan seperti ini membuat orang merasa tidak berdaya hanya dengan memikirkannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Larut malam. Dalam dua jam terakhir sebelum tengah malam, di daerah terpencil di luar markas besar aliansi tripartit, Penjara Manusia Langit. Seperti namanya, ini adalah penjara yang khusus digunakan untuk memenjarakan para penggarap alam manusia langit. Ini adalah penjara yang dibangun oleh Guru Abadi dan Utusan Suci Yan Sing. Itu adalah penjara bagi para penggarap alam manusia langit. Tidak mungkin bagi para penggarap alam manusia langit untuk melarikan diri. Selain itu, Utusan Suci Yan Sing menggunakan susunan spasial untuk menekan tempat ini. Bahkan jika seseorang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Yun Bing terkunci di salah satu kamar. Setiap ruangan dibentuk secara individual. Itu tidak seperti ruang penjara sekuler yang berkumpul. Ruang tempat Yun Bing berada tidaklah kecil. Panjang dan lebarnya empat kaki. Tempat itu tidak ramai. Tentu saja, itu cukup kecil di mata para penggarap alam manusia langit. Ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup. Hanya ada pintu yang tertutup. Bahkan tidak ada jendela. Bahkan bagian luar pintunya adalah koridor yang panjang. Tidak ada cahaya yang bisa masuk dari luar. Karena dia dikurung di sini pada siang hari, Yun Bing kelelahan mental dan fisik. Dia akan terjatuh ke tanah dan berjalan ke pintu. Dia akan mengetuk pintu dan berteriak ke dunia luar. Hanya ada dua hal yang dia teriakan. Pukul berapa sekarang? Adakah yang bisa mendengarku? Katakan padaku jam berapa sekarang? Bagaimana kabar anak-anakku? Bagaimana mereka? Setelah berteriak sepanjang sore, suara Yun Bing menjadi serak. Suaranya telah berubah. Jika dia bukan seorang kultifator alam manusia langit, orang biasa pasti sudah kehilangan suaranya sejak lama. Namun, tidak peduli seberapa keras Yun Bing berteriak, bahkan jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk berteriak, suaranya tidak dapat menjangkau dunia luar. Kecuali orang-orang di luar ingin melihatnya, dia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Faktanya, bagi seorang kultifator alam manusia langit, Yun Bing dapat sepenuhnya merasakan waktu. Selama tidak terlalu lama, dia masih bisa menghitung waktunya dengan jelas. Namun, hati Yun Bing benar-benar kacau. Apalagi setelah dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, hatinya menjadi semakin kacau. Dengan keadaan pikiran yang kacau, mustahil menghitung waktu. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Suatu saat, dia merasa beberapa hari telah berlalu. Saat berikutnya, dia merasa baru dua jam berlalu. Jika ini terus berlanjut, Yun Bing takut dia menjadi gila. Yun Bing juga tahu bahwa dia menjadi gila. Dia tahu bahwa kebingungannya tidak bermanfaat bagi kenyataan. Dia ingin menenangkan dirinya, tetapi dia tidak bisa tenang sama sekali karena kekhawatirannya terhadap anak-anaknya. Dia hanya bisa membiarkan dirinya meringkuk di sudut. Dia memeluk kakinya erat-erat dan menggunakan kekuatannya untuk membuat dirinya merasakan sakit. Dia mati-matian berusaha menenangkan dirinya. Saat ini, berdengung. Pintu didorong terbuka. Segera, suara yang sangat membosankan terdengar. Sinar cahaya bersinar dari luar. Tubuh Yun Bing bergetar hebat. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu dengan mata terbuka lebar. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Luan. Mata Yun Bing langsung berbinar. Dia segera bergegas dari tanah dan melangkah ke depan Luan. Dia bahkan secara naluria ingin berlutut di depan Luan lagi. Namun, dia langsung memikirkan apa yang dikatakan Luan dan tidak berlutut. Tuan Aliansi, bagaimana kabar anak-anakku? Yun Bing membuka mulutnya. Matanya yang tadinya kering karena menangis, kini kembali berkaca-kaca. 3916 Di pintu masuk penjara, Luan memandang Yun Bing. Sebenarnya dia tidak ingin melihat Yun Bing. Lagi pula, dia tidak punya perasaan apapun padanya dan tidak ingin pamer di sini. Alasan dia datang adalah murni karena Liu Yi sangat sibuk. Sebelum menyebarkan berita, Liu Yi secara alami memberitahu wanita lain di klan Lu tentang hal ini. Saat itulah ke enam wanita itu mengetahui apa yang terjadi. Liu Yi secara alami menceritakan semuanya kepada mereka, termasuk bagaimana dia menulis surat kepada Yun Bing atas nama suaminya. Ketika mereka mendengar ini, semua orang sangat terkejut. Mereka juga tahu bahwa hal itu kemungkinan besar akan membuat suami mereka marah. Bahkan mereka sendiri merasa hal itu tidak pantas dilakukan. Namun, ini adalah rencana yang disetujui oleh Nyonya. Terlebih lagi, hal itu sudah terjadi, jadi mereka tidak akan mengatakan apapun. Ketika berita itu menyebar, Liu Yi juga terus-menerus mengatur agar orang-orang mengganggu opini publik di aliansi tiga arah dan kota-kota manusia, terutama mengenai nama keluarga Luan. Banyak opini publik yang ditetapkan di awal dan sulit diubah di kemudian hari. Sama seperti kesan pertama terhadap orang asing, opini awal masyarakat juga sangat penting. Oleh karena itu, Liu Yi sedang sibuk. Setidaknya, dia harus membantu Luan menstabilkan opini publik di planet abadi. Selama opini publik tentang planet abadi dapat disatukan, seluruh galaksi surgawi akan dipimpin oleh planet abadi. Kebanyakan orang akan memandang masalah ini berdasarkan opini publik dari planet abadi. Justru karena Liu Yi sangat sibuk, Luan datang ke sini secara pribadi. Dia memandang Yun Bing, yang hampir lepas kendali. Ada penjaga di koridor panjang, jadi dia ingin menutup pintu untuk menghindari kecanggungan. Namun, jika dia menutup pintu, itu akan menjadi lebih mencurigakan. Lagi pula, seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan tidak dapat menjelaskan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Luan tidak menutup pintu. Mereka baik, suara Luan sangat tenang saat dia berkata, permaisuri abadi telah menghilangkan racun di tubuh mereka. Mereka kembali normal. Luan tidak berbohong. Permaisuri abadi memang telah melakukannya. Bagaimanapun, Luding tidak berada di alam Raja Surgawi. Pemahamannya tentang kekuatan alam Raja Surgawi masih terlalu kurang. Faktanya, Luding juga tahu bahwa alam Raja Surgawi dapat menghilangkan racun tersebut. Dia hanya menggunakan ini untuk menakuti Yunbing. Setelah mendengar racun pada anak-anak telah dihilangkan, air mata Yunbing tidak bisa berhenti mengalir. Tubuhnya akhirnya rileks dari keadaan yang sangat tegang. Tubuhnya lemas saat dia berlutut di tanah dan menangis. Luan memandang Yunbing yang sedang berlutut di depannya. Dia tahu bahwa Yunbing tidak sedang berlutut padanya. Dia baru saja kehilangan kekuatannya. Dia tidak menghentikannya, tapi menjauh dari Yunbing dan duduk di kursi. Dia tidak tahu berapa lama Yunbing akan menangis, dan dia tidak ingin membujuknya, jadi dia hanya duduk di sana dan menunggu dengan tenang. Kenyataan membuktikan bahwa setelah anak tersebut diselamatkan, Yunbing mampu melepaskan hal-hal yang paling dipedulikan dan dikhawatirkannya. Temperamen Yunbing juga segera kembali. Dia hanya akan kehilangan ketenangannya saat menghadapi situasi ekstrim, tapi sekarang, dia dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa Luan tidak akan berbohong padanya, dan tidak perlu berbohong padanya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyianyikan waktu Luan, jadi dia dengan lembut dan tegas menahan diri untuk tidak menangis. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyeka air mata dan debu di wajahnya, dan menggunakan tangannya untuk menyisir rambut ke belakang. Benar sekali, ini pertama kalinya dia memperhatikan citranya setelah tertangkap. Sebelumnya, dia bahkan tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Setelah selesai, dia bangkit dari tanah dan berbalik menghadap Luan. Meskipun wajah Yunbing sangat pucat dan dia terlihat sangat lemah karena penyiksaan mental yang hebat, ketika dia kembali tenang, dia tetaplah Yunbing yang asli. Dia anggun, pendiam, dan temperamennya telah kembali sepenuhnya. Ini dia yang sebenarnya, bukan dia yang baru saja menangis sedih. Terima kasih telah menyelamatkanku, Ketua Aliansi. Terima kasih telah menyelamatkanku, Permaisuri Abadi. Yunbing membungkuk dalam-dalam. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Luan. Berdiri dan bicara. Iya, Ketua Aliansi. Yunbing berdiri dan memandang Luan. Kali ini, saat dia melihat ke arah Luan, rasanya seumur hidup telah berlalu. Dari malam sebelumnya hingga kemarin pagi, dia berpikir bahwa dia sedang berlama-lama dengan pria di depannya. Dia mengira pria di depannya telah jatuh cinta padanya dan ingin menikahinya. Namun setelah terbangun dari mimpinya, pria dihadapannya memandangnya seolah dipisahkan oleh ribuan gunung dan sungai, namun ia tidak bisa serta-merta mengubah pola pikirnya. Melihat Luan, dia merasa bahwa dia sangat familiar, tapi juga sangat asing. Apakah semua ini benar-benar palsu? Pemandangan tadi malam, sentuhan lembut, apakah itu benar-benar ilusi? Apakah memang ada ilusi realistis di dunia ini? Sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya, Yunbing tidak percaya bahwa apa yang dia alami sebenarnya hanyalah ilusi. Tentu saja dia tidak bisa disalahkan. Bahkan Ketua Suku Singa Api pun percaya pada ilusi itu, apalagi dia. Luan selalu sangat peka terhadap emosi orang lain. Dan menatap mata Yunbing, dia tahu bahwa surat Liu Yi dan ilusi air langit mungkin membuat Yunbing sulit menerima kenyataan. Namun kini, dia bukan lagi orang yang tidak bisa menahan emosi. Dia tidak akan memberi kelonggaran apapun pada Yunbing. Dia berkata langsung, Saya datang mencari Anda hanya untuk satu hal. Ini adalah cobaan Anda. Uji coba. Hati Yunbing menegang saat mendengar itu. Ketika dia memohon belas kasihan untuk anak itu, dia berkata bahwa dia bersedia melakukan apapun untuk Luan. Bahkan jika dia ingin bunuh diri, Luan tidak perlu melakukan apapun. Dia bahkan bersedia menjadi pelayan Luan di kehidupan selanjutnya. Meskipun anak itu telah diselamatkan, dia tidak mau menarik kembali kata-katanya. Dia menunggu dengan tenang putusannya dan tidak memohon belas kasihan. Melihat Yunbing seperti ini, Luan mau tidak mau mengakui bahwa temperamen wanita ini alami dari dalam keluar. Tidak ada kemunafikan sama sekali. Master Aliansi, tolong bicara, kata Yunbing lembut dengan suara serak. Kamu punya dua pilihan. Pilih sendiri, kata Luan. Yang satu akan dieksekusi di depan umum. Yang lainnya akan disiksa di depan umum selama 10 hari. Anda harus tahu apa itu penyiksaan. Saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda, bukan. Pilihlah sendiri apakah ingin bahagia atau mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Yunbing, yang bersiap untuk mati, terlihat gemetar saat mendengar kata-kata Luan. Bahkan matanya berbinar. Master Aliansi, apa yang terjadi setelah penyiksaan? Yunbing langsung bertanya. Bagaimana aku akan dihukum? Biarkan masa lalu berlalu. Kembalilah ke Aliansi Surgawi dan tebus kejahatanmu, kata Luan. Mata Yunbing semakin berbinar saat mendengar itu. Sikapnya menunggu kematian berubah. Dia langsung bertanya lagi, bagaimana dengan anak saya? Bisakah saya merawat anak saya? Jika tidak, Luan berkata, apakah kamu ingin orang lain membesarkan anakmu? Air mata Yunbing kembali mengalir, namun air mata tidak dapat menghentikannya untuk berbicara. Dia berkata tanpa ragu, saya memilih penyiksaan. 10 hari penyiksaan, apakah kamu yakin? Luan bertanya. Saya yakin. Yunbing menganggup dengan panik dan berkata dengan tegas sambil menangis, aku pasti bisa melewatinya. Melihat penampilan Yunbing, hati Luan kembali tersentuh. Apakah ini cinta seorang ibu? Luan belum punya anak, jadi dia tidak bisa memahami perasaan ini. Namun melihat pengalaman dan pilihan Yunbing, sangat mengingatkannya pada ibunya. Tahun itu, di tepi sungai kuno, ibunya mungkin sama kesakitannya dengan Yunbing, bukan? Jika Jiangxi menyelamatkan nyawanya, apakah ibunya juga akan berterima kasih seperti Yunbing, dan tidak akan ragu untuk menyelamatkannya? Memikirkan hal ini, hati Luan menjadi bermartabat. Karena itu, kebenciannya terhadap Kelankang semakin besar. Luan menarik napas ringan, bangkit dan berkata, Karena kamu memilih penyiksaan, mulai besok siang, saya harap kamu dapat menahannya. Setelah berbicara, Luan tidak ingin berbicara dengan Yunbing lagi dan langsung berjalan ke pintu penjara. Melihat Luan pergi, hati Yunbing panik. Dia buru-buru datang ke sisi Luan dan ingin mengulurkan tangan untuk memegang Luan, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa menangis dan berkata, Tuan Aliansi, bisakah Anda mengizinkan saya melihat kedua anak saya? Luan berdiri diam dan menoleh untuk melihat Yunbing. Tolong, biarkan aku melihat anak-anakku sebelum aku disiksa, meskipun hanya satu kali, suara Yunbing penuh permohonan. Siapapun yang mendengarnya pasti merasa tertekan dan sedih. Luan tahu bahwa Yunbing khawatir anak-anaknya tidak terselamatkan dan dia berbohong padanya. Dia berpikir sejenak dan berkata, Besok pagi, sebelum kamu disiksa, kamu bisa pergi menemui mereka. Terima kasih atas kebaikanmu, ketua Aliansi. Terima kasih, Aliansi Master. Air mata Yunbing semakin deras. Luan tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera keluar dari pintu dan menutupnya. Hanya Yunbing yang tersisa di kamar. Setelah Luan pergi, dia tidak bisa bertahan dan jatuh ke tanah sambil menangis dengan sedihnya. Tapi kali ini, dia menangis karena bahagia. Anak-anak terselamatkan. Anak-anak itu akhirnya terselamatkan. Dia tahu jika dia pergi menemui anak-anak itu besok pagi, selama anak-anak itu masih hidup, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa racun di tubuh mereka telah hilang. Dia pasti akan bisa melewatinya. Anak-anak sudah terlalu menderita dan tidak bisa menjadi yatim piatu lagi. Tidak peduli apa, dia harus menanggungnya dan membiarkan anak-anaknya tumbuh dengan baik di planet abadi. 3.917 Keesokan harinya, di pagi hari. Seseorang datang ke penjara manusia surgawi dan berjalan di sepanjang koridor sampai dia mencapai ruangan tempat Yunbing ditahan. Dia mengulurkan tangan untuk menyalakan tombol di pintu dan membukanya. Segera, seberkas cahaya menyinari ruangan. Orang yang datang adalah pemimpin aliansi manusia surgawi, Suhae. Dengan bantuan cahaya, ruangan gelap menjadi lebih jelas. Suhae melihat ke dalam kamar dan melihat Yunbing duduk di kursi seolah dia diam-diam menunggu kedatangannya. Yunbing sedang duduk tegak. Rambut panjangnya jelas telah disisir dan sangat bersih. Hal yang sama juga terjadi di wajahnya. Orang yang menggendongnya hanya memeriksa cincin luar angkasanya tetapi tidak menyitanya. Wajahnya yang sedikit diberi bedak tampak jauh lebih sehat. Yunbing saat ini sekali lagi kembali seperti semula kemarin. Temperamennya anggun, pendiam, dan bermartabat. Ditambah dengan wajahnya yang cantik, orang-orang pasti menyukainya. Zu dia juga sama. Padahal, sebelum operasi kemarin, dia belum tahu apa yang akan dilakukannya. Dia baru mengetahui pengkhianatan Yunbing setelah operasi, tapi dia juga langsung mengetahui alasannya. Sejujurnya, dia tahu bahwa dia seharusnya membenci Yunbing. Bagaimanapun, Yunbing ingin menjebak pemimpinnya. Namun, secara emosional, dia benar-benar tidak bisa membenci Yunbing. Melihat kedatangan Suhae, Yunbing segera berdiri dan bertanya, Pemimpin Su, sekarang jam berapa? Baru saja, jawab Suhae setelah menarik napas dalam-dalam. Mendengar waktu tersebut, Yunbing langsung merasa senang. Masih ada dua jam sebelum tengah hari. Dia segera bertanya, Pemimpin Su, apakah Anda mengajak saya menemui anak-anak saya? Ya, Suhae menganggup dan berkata, Nona Yun, silakan ikut dengan saya. Setelah menerima konfirmasi Suhae, Yunbing sangat senang. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan satu kali saja. Dia bisa menghabiskan dua jam bersama anak-anaknya. Ini membuatnya sangat bahagia. Dia sudah lama tidak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Meski kemarin mereka bersama, kedua anak itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun kepadanya. Dia sangat menantikan anak-anaknya pulih. Sebagai seorang ibu, keinginan terbesarnya adalah agar anak-anaknya dapat hidup sehat dan damai. Suhae berbalik dan berjalan menuju koridor. Yunbing segera mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan keluar koridor dan terbang keluar dari penjara manusia surgawi. Penjara manusia surgawi dibangun di atas tanah. Segera, keduanya berada di atas tanah dan di bawah langit. Tanahnya adalah gurun, dan Suhae sendirian. Meski Suhae cukup kuat untuk mengalahkan Yunbing dalam pertarungan satu lawan satu, Yunbing masih punya peluang untuk kabur. Alasan mengapa Suhae datang sendirian adalah karena aliansi hidup dan mati tidak takut Yunbing melarikan diri. Lebih tepatnya, mereka tidak takut dengan konsekuensi kaburnya Yunbing. Bagaimanapun, Yunbing bukanlah siapa-siapa bagi aliansi hidup dan mati. Yunbing tidak melarikan diri, yang berarti dia rela melakukan apa saja demi anaknya. Dia rela memilih antara hukuman mati atau penyiksaan fisik. Yunbing telah melarikan diri, yang berarti wanita ini tidak dapat dipercaya sama sekali. Lebih baik mencari tahu lebih awal. Namun, sebenarnya Yunbing tidak berniat melarikan diri. Semua pikirannya dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat anaknya. Bahkan penyiksaan fisik yang terjadi dua jam kemudian tidak muncul di lautan kesadarannya. Suhae dengan sengaja berdiri di tanah untuk beberapa saat sebelum mengaktifkan teleportasi Dharma Arrai di sampingnya. Dia menoleh dan berkata, Nona Yun, tolong. Setelah berbicara, Suhae memimpin dan masuk. Hanya Yunbing yang tersisa di permukaan. Jika dia ingin melarikan diri, dia bisa segera melakukannya. Namun, Yunbing mengikutinya tanpa ragu-ragu dan memasuki formasi teleportasi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Markas besar aliansi tripartit, di dalam paviliun. Ini adalah paviliun tempat tinggal Yunbing. Oleh karena itu, ketika dia tiba di sini melalui teleportasi Dharma Arrai, dia segera menyadari bahwa ini adalah tempat tinggalnya. Lokasi teleportasi berada di koridor panjang paviliun. Ada sebuah pintu di depannya yang menuju ke kamar tidur Yunbing. Suhae memandang Yunbing yang muncul di belakangnya. Dia menarik napas ringan dan berkata, mereka ada di dalam. Ingat, kamu hanya punya waktu dua jam. Mendengar anaknya ada di dalam, jantung Yunbing langsung berdebar kencang. Air mata yang ingin dia kendalikan akan mengalir keluar lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya, kali ini dia benar-benar menahannya. Hanya tepi matanya yang merah, tapi tidak ada air mata yang mengalir. Yunbing berdiri di depan pintu tapi tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan mengatur napasnya sebelum membuka pintu dan masuk. Dia melihat dua anak di kamar tidur yang luas. Anak laki-laki berumur 10 tahun itu bernama Yer, dan namanya adalah Yunyi. Gadis yang lebih muda bernama Yunyu, dan dia baru berusia 5 tahun. Saat dia membuka pintu dan masuk, Yunyu sedang berbaring di tempat tidur. Namun, dia sedang bermain dengan beberapa mainan anak-anak. Ada senyuman kekanak-kanakan di wajahnya. Yunyi sedang duduk bersila di tanah di sudut dengan mata tertutup. Saat pintu dibuka, secara alami terdengar suara. Yunyi segera membuka matanya. Kedua anak itu memandang ke arah pintu. Ketika kedua anak itu melihat bahwa itu adalah ibu mereka, mereka langsung terkejut. Yunyi segera melompat dari tanah. Yunyu segera membuang barang-barang yang ada di tangannya. Keduanya dengan cepat berlari ke depan ibu mereka. Ibu! Ibu! Dua suara lembut terdengar di samping Yunbing. Kali ini Yunbing benar-benar tidak bisa menahannya. Meski tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan anak-anaknya, air matanya tidak mendengarkannya. Mereka segera mengalir keluar dari matanya. Suara kedua anak yang memanggilnya, ibu, adalah suara yang paling indah dan menyenangkan di dunia. Yunbing tidak menghapus air mata di wajahnya. Sebaliknya, dia langsung mengulurkan tangannya dan memeluk kedua anak itu dalam pelukannya. Dia memeluk anak-anaknya rat-rat. Dia merasakan keberadaan kedua anaknya. Ia merasa aura anak-anak itu sehat dan tidak ada lagi kehadiran kekuatan maut. Ini membuatnya sangat bahagia. Meskipun dia hanya hidup sampai sekarang, itu sangat berharga. Yunbing memeluk kedua anak itu lama sekali sebelum dia melepaskannya dengan enggan. Dia berjongkok di tanah dan memandangi kedua anak itu. Dia menyeka air mata di wajahnya dan mengendalikan emosinya. Dia tersenyum pada anak-anak dan berkata, Bagus, kamu sudah lama tidak bertemu ibumu. Apakah kamu merindukannya? Ya, kedua anak itu langsung menganggup penuh semangat. Mata mereka sangat merah, terutama putri bungsunya. Air matanya sudah mengalir dan dia bahkan menangis dengan keras. Melihat anak-anak itu, hati Yunbing tertusuk. Dia menyentuh kepala kedua anak itu dan berkata, Mulai sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak akan dikurung lagi di penjara. Kita bisa hidup dengan baik di masa depan. Ya, kedua anak itu menganggup gembira. Mereka secara alami percaya apapun yang dikatakan ibu mereka dan tidak akan meragukannya. Dua jam terlalu singkat, Jadi Yunbing tinggal di kamar bersama kedua anaknya sepanjang waktu. Dia pertama kali menemani putri bungsunya dan bermain dengan mainan di kamar bersamanya. Pikiran anak-anak berubah dengan sangat cepat. Yunyu baru berusia lima tahun. Selama dia bisa tumbuh bahagia di masa depan, Ingatannya sebelum dia berusia lima tahun mungkin akan memudar atau bahkan terlupakan sama sekali. Tapi, itu tidak mungkin bagi Yunyi. Lima tahun lalu, planet Sing Yun diserang dan mereka dikurung di penjara selama lima tahun. Di penjara, Yunyi tumbuh dari usia lima hingga sepuluh tahun. Bisa dikatakan lima tahun pertama ingatan seorang anak semuanya dihabiskan di penjara. Memori ini akan sangat dalam dan tidak akan pernah terhapus. Setelah bermain dengan Yuer beberapa saat, Yunbing mendatangi Yer. Baru kemudian dia menyadari ada deretan buku di atas meja. Awalnya tidak ada buku di ruangan itu. Dia mau tidak mau mengambil satu dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah beberapa buku pengantar kultifasi. Mungkinkah, Yer baru saja duduk bersila untuk berkultifasi? Dari mana asal buku-buku ini? Yunbing langsung bertanya dengan heran. Seseorang mengirim mereka ke sini kemarin. Yer segera menjawab pertanyaan ibu dan istrinya dan berkata, itu adalah paman di depan pintu. Tubuh Yunbing bergetar dan dia segera berbalik untuk melihat ke pintu. Pintunya tidak tertutup. Orang di depan pintu secara alami adalah Suhae. Itu benar. Buku-buku itu memang dikirim oleh Suhae, tapi itu bukan niat Suhae. Suhae berdiri di depan pintu dan berkata, Kepala lu meminta saya untuk memberikannya kepadanya. Dia berkata bahwa laki-laki harus mempelajari beberapa keterampilan untuk dapat melindungi keluarga mereka. Itu benar. Yer menganggup penuh semangat dan berkata kepada Yunbing, Dalam beberapa bulan ini ibu tidak ada, aku telah menjaga adikku. Bahkan jika aku dihukum, aku membawakan buku adikku. Di masa depan, saya akan berkultivasi dengan baik dan melindungi ibu dan saudara perempuan saya. Mendengar ini, air mata Yunbing kembali mengalir. Dia paling khawatir bahwa penyiksaan selama lima tahun akan menghancurkan mentalitas anak sejak kecil. Dia akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidupnya dan kehilangan motivasi untuk menjalani kehidupan yang positif. Namun melihat wajah anaknya yang penuh tekat dan lembut, dia sungguh gembira. Dia sendiri sudah cukup sebagai seorang ibu. 3918. Hampir dua jam kemudian. Suhae melihat waktu di luar koridor, lalu melihat ketiga orang yang bermain di dalam ruangan. Yunbing dan kedua anaknya sudah menangis sejak awal, namun kini hanya ada senyuman di wajah mereka. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tega mengganggu mereka. Suhae memiliki anak sebelumnya, dan dia hidup lebih lama dari semua kultifator alam surgawi. Dia telah melihat terlalu banyak orang, namun meski begitu, dia tetap tidak tega melihat mereka seperti ini. Namun hal itu tidak menghentikannya untuk berbicara. Uhuk-uhuk, di depan pintu, Suhae tiba-tiba terbatuk dua kali. Suaranya tidak keras, namun membuat tubuh Yunbing gemetar. Dia berbalik untuk melihat Suhae. Suhae juga memandangnya, masih tidak berbicara. Tapi dari tatapannya, dia tahu bahwa Suhae memberitahunya bahwa waktunya sudah habis. Benar sekali, waktunya sudah habis. Saat itu kurang dari setengah jam hingga tengah hari. Yunbing menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat kedua anaknya masih hidup dan sehat, dia tidak lagi takut terhadap penyiksaan fisik. Dia memandang kedua anak itu dan berkata dengan lembut, Kalian berdua terus bermain di sini. Ibu ada yang harus dilakukan. Saya hanya akan kembali dalam beberapa hari. Ketika kedua anak itu mendengar ibunya akan pergi, mereka langsung menjadi gugup. Anda masih muda, dan emosinya berubah dengan cepat. Dia segera berubah dari tertawa menjadi menangis. Meskipun Yier tidak menangis, dia langsung bertanya kepada ibunya, Ibu, kamu mau pergi kemana? Ibu sudah bergabung dengan pasukan aliansi. Sekarang masa perang. Aku harus menjalankan beberapa misi. Yunbing menepuk kepala kedua anak itu dengan penuh kasih sayang dan berkata, Tapi ini bukan misi yang berbahaya. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Aku akan bermain denganmu selama beberapa hari. Bahkan setelah mendengar perkataan ibunya, Yier masih terlihat cemas. Bagaimana Yunbing tega berpisah dengan kedua anaknya? Tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda. Kalau tidak, dia mungkin membuat ketua aliansi tidak senang. Ketua aliansi telah menyelamatkan anak-anaknya. Dia harus tulus menerima penyiksaan, dan dia tidak bisa mengingkari janjinya. Jadi meskipun dia sangat enggan, dia hanya bisa bangun dan melihat kedua anak di depannya. Ibu akan pergi, kata Yunbing lembut. Kalian berdua harus patuh di sini. Jangan menimbulkan masalah bagi orang lain. Bersikaplah baik dan tunggu ibu kembali. Apakah kalian mengerti? Oke, mendengar pengingat ibunya, Yier mengangguk penuh semangat. Adik perempuan masih menangis. Dia berjanji pada ibunya, aku juga akan menjaga adikku dengan baik. Sikap Yi yang begitu bijaksana membuat Yunbing merasa sangat bersyukur dan hangat. Dia bangkit dan akhirnya berjalan ke pintu untuk berdiri di depan Zuhae. Zuhae menutup pintu, mengisolasi dirinya dari dunia luar. Ayo pergi, kata Zuhae. Yunbing menyeka air matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan mengangguk lembut. Keduanya terbang keluar dari pavilion bersama-sama, sampai ke pinggiran markas besar aliansi tripartit, ke ruang terbuka yang luas. Di tengah ruang terbuka, ada barisan besar dengan lebar sekitar 3.000 meter. Jelas itu adalah tempat di mana Yunbing disiksa. Meski disebut ruang kosong, namun sudah banyak orang berkumpul di sana. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini ada di sini untuk melihat Yunbing disiksa. Orang-orang ini tidak punya niat untuk ikut bersenang-senang. Mereka hanya ingin melihat Yunbing. Sebelum kemarin, hampir semua orang sangat mengagumi Yunbing. Bahkan hingga saat ini, banyak orang yang masih merasa tidak nyaman di hatinya. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Yunbing akan dikenakan hukuman fisik selama 10 hari penuh, hati mereka diliputi keterkejutan dan ketidaknyamanan. Belum lagi 10 hari hukuman fisik, bahkan 1 hari hukuman fisik pun lebih buruk dari kematian. Dia lebih baik mati, apalagi 10 hari. Saat itu hampir tengah hari, tetapi banyak penonton yang sangat diam. Yang ada hanya diskusi yang sangat lembut. Segera, semua orang merasakan dua aura kuat dan segera berbalik untuk melihat ke satu arah. Mereka melihat dua sosok terbang, satu di depan dan satu lagi di belakang. Itu adalah Suhae dan Yunbing. Di bawah pandangan semua orang, Suhae dan Yunbing dengan cepat tiba di tengah ruang terbuka dan akhirnya mendarat di tengah barisan di tanah. Suara mendesing. Angin kencang bertiup, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun dari keluarga Lu yang datang. Kali ini yang melaksanakan hukuman adalah Suhae. Suhae melihat sekeliling tempat itu. Ada banyak orang yang dia kenal. Banyak binatang aneh dari perkemahan naga datang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya seorang mata-mata muncul di aliansi hidup dan mati. Semua orang ingin melihat bagaimana aliansi hidup dan mati akan menghadapinya. Bahkan banyak sekali kubu naga yang datang, belum lagi kubu sengoku dan aliansi hidup dan mati. Semoku, klan bintang penyebaran, dan terutama 29 sekte, hampir semua ahli alam surgawi datang. Bahkan ada banyak guru surgawi tingkat delapan. Sedangkan untuk aliansi hidup dan mati, hampir semua orang di markas datang. Aliansi es dan api, aliansi alam surgawi, dan berbagai binatang aneh adalah sama. Bahkan pangeran kita telah tiba dan berdiri di samping, menyaksikan pemandangan ini. Setelah Suhae melihat sekeliling, dia akhirnya memusatkan pandangannya pada Yun Bing dan berkata dengan ringan, waktunya sudah habis. Apakah kamu siap? Yun Bing mengangguk dan berkata, Iya. Suhae menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Segera, kekuatan di tubuhnya meledak. Ledakan. Kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya dan segera menelan susunannya. Pola susunan di tanah segera menyala dan membubung ke langit, membentuk jarak seribu kaki. Pembentukan ruang seribu kaki berarti susunannya telah selesai. Suhae dan Yun Bing sama-sama ada di dalam barisan. Bagaimanapun, susunan itu hanya digunakan untuk menjaga kesegaran luka dan menambah rasa sakit. Eksekusi pertama masih harus dilakukan oleh Suhae. Zu dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Segera, delapan rantai ditembakkan dari delapan sudut susunan persegi. Dari tebal ke tipis, langsung menuju ke tengah. Bang. Bang. Ketika delapan rantai tiba di depan Yun Bing, semuanya berubah menjadi rantai biasa. Namun, ujung rantainya bukanlah kunci biasa melainkan paku yang tajam. Dari delapan rantai tersebut, empat diantaranya langsung menembus lengan dan betis Yun Bing. Tulang hasta dan jari-jari lengan bawah serta tibia dan fibula betis ditembus. Setelah menembus tulang, ujung rantainya terbuka dan langsung tersangkut di antara kedua tulang tersebut. Setelah menembus anggota tubuhnya, anggota tubuh Yun Bing langsung berdarah dan pakaiannya langsung diwarnai merah. Rasa sakit itu menyebabkan Yun Bing mengerutkan kening dan mengatupkan giginya erat-erat. Susunannya sangat transparan dan tidak mempengaruhi dunia luar untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka gemetar. Bahkan tubuh mereka menjadi tegang. Empat rantai menembus anggota tubuhnya. Ada juga empat rantai. Salah satunya melingkari lehernya, satu lagi melingkari pinggangnya, dan dua di antaranya menembus tulang rusuknya seolah-olah menembus anggota tubuhnya. Paku tajam di bagian depan langsung menyentuh organ dalam halusnya dan bahkan menusuknya. Setelah delapan rantai menyelesaikan apa yang seharusnya mereka lakukan, rantai panjang itu segera mengencang dan menarik ke arah yang berbeda. Segera, di mata banyak orang, tubuh Yun Bing bangkit dari tanah dan ditarik ke tengah barisan. Dia terpaku di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Akibat tarikan tersebut, tubuh Yun Bing terentang membentuk, da, lehernya terutama dipaksa ke belakang. Darah mengalir deras dari anggota badan dan tulang rusuk sampingnya. Bahkan rantai di leher dan pinggangnya telah menembus kulit dan dagingnya. Darah merembes keluar. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal. Dalam keadaan ini, tidak ada seorang pun yang memiliki temperamen anggun. Namun, ini hanyalah permulaan. Penyiksaan fisik bahkan belum dimulai. Di bawah sorotan orang banyak, Zuhai terbang setinggi Yun Bing. Seberkas cahaya bersinar di tangan kanannya dan sebilah pedang panjang yang terbentuk dari energi muncul di tangannya. Dia menatap Yun Bing yang dipaksa mundur dan tubuhnya diregangkan. Meski tidak tega melihatnya, dia tidak ragu-ragu. Zuhai tidak mengatakan apapun kepada Yun Bing dan langsung bergerak. Bas! Bilahnya melambai dan segera menghasilkan suara mendengung yang memekakkan telinga. Setelah suara mendengung, dagingnya terkoyak dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Dalam sekejap, puluhan bilah melambai dan setiap bilah memotong tubuh Yun Bing. Dagingnya terkoyak dan dagingnya dimutilasi dengan parah. Di bawah tatapan semua orang, daging anggota tubuhnya hampir terpotong seluruhnya. Mereka tidak bisa melihat kulitnya, apalagi pakaiannya. Hanya daging dan tulangnya yang terlihat. Tubuh Yun Bing pun tak luput. Di bawah dadanya, di atas perutnya, dan seluruh punggungnya sama. Seolah-olah kulitnya terkelupas dan dia menjadi manusia berlumuran darah dan tulang. Tapi, Zuh dia penyanyang. Dia tidak menyerang dada, perut atau kepala Yun Bing. Namun meski begitu, pemandangan ini sangat kejam dan menakutkan. Itu membuat orang ingin muntah. Hukuman badan benar-benar merupakan bentuk hukuman paling kejam yang tiada duanya. 3.919 Namun, penghancuran tubuh hanyalah tahap pertama dari penyiksaan fisik. Masih ada tahap kedua. Jika hanya cedera seperti itu, dengan mengandalkan kekuatan tingkat surga, seseorang dapat perlahan pulih dari cederanya. Meski ada kemungkinan kematian, namun organ dalam tidak mengalami kerusakan parah, sehingga kemungkinan bertahan hidup lebih besar. Kunci dari penyiksaan fisik adalah lukanya tidak dapat disembuhkan. Untuk menjaga lukanya tetap dalam kondisi seperti sekarang, hal ini memerlukan kekuatan arrai. Sebuah kekuatan dilepaskan dari tubuh Suhae, segera menyebar keluar dalam bentuk bola, menyatu dengan seluruh susunan. Segera, seluruh susunan berubah, dan kekuatan besar segera menekan tubuh Yunbing, mencegah penyembuhan luka di tubuh Yunbing. Pada saat yang sama, susunan tersebut juga akan memastikan bahwa luka Yunbing tidak bertambah parah, dan bahkan membantu Yunbing mengontrol tingkat aliran darah. Ini karena susunannya dapat secara langsung menekan organ dalam dari luar, menyebabkan aliran darah ke seluruh tubuh Yunbing melambat. Namun, melambatnya aliran darah tidak mengurangi rasa sakit sama sekali. Sebaliknya, justru menjadi lebih menyakitkan. Penindasan susunan pada daging dan darah seluruh tubuh, serta hilangnya perlindungan daging dan darah sepenuhnya, dan penindasan susunan pada organ dalam, menyebabkan rasa sakit menjadi lebih parah. Yang lebih parahnya adalah kekuatan formasi tidak konstan. Sebaliknya, ia mengalir dan berubah terus-menerus. Ini seperti terus-menerus menggunakan kekuatan yang kuat untuk menyentuh lukanya, atau bahkan merobek lukanya, sehingga menyebabkan korbannya sangat kesakitan hingga berharap mati. Arrai tersebut juga memiliki kekuatan penyembuhan tertentu, yang benar-benar dapat menjamin bahwa orang yang ditekan tidak akan mati karena lukanya. Kalau begitu, mengapa penyiksaan fisik bisa membunuh orang? Rasa sakit benar-benar bisa membunuh orang. Sakit sampai pingsan, lalu dirangsang oleh rasa sakit untuk bangun, lalu pingsan karena sakit lagi, dan bangun karena sakit lagi. Hal ini berulang-ulang akan menyebabkan waktu kesadaran menjadi semakin pendek, dan waktu koma menjadi semakin lama. Bahkan rasa sakitnya tidak mampu merangsang orang tersebut untuk bangun. Dan ketika waktu koma mencapai batas tertentu, kematian akan terjadi. Ini karena laut pengetahuan dan sumber rasa ilahi telah dihancurkan. Tidak dapat menahan rasa sakit, hal itu pertama-tama akan menyebabkan rasa ilahi di laut pengetahuan bergulung dengan hebat, dan rasa ilahi yang terlalu keras akan menyebabkan kerusakan parah pada laut pengetahuan. Setelah diulang berkali-kali, laut pengetahuan akan meledak. Dan begitu laut pengetahuan meledak, meskipun tidak langsung menyebabkan kematian, itu berarti rasa ilahi di sumber rasa ilahi akan melonjak lebih cepat. Ini karena lautan kesadaran itu sendiri adalah sebuah wadah yang sangat besar. Berpikir akan menghabiskan rasa ilahi, sedangkan lautan kesadaran akan mengisi kembali rasa ilahi ke dalam lautan kesadaran untuk mencapai keadaan seimbang. Secara umum, kecepatan sumber lautan kesadaran melepaskan rasa ilahi ke dalam lautan kesadaran tidak berada di bawah kendali seseorang. Sebaliknya, itu bergantung pada jumlah rasa ilahi yang tersimpan di lautan kesadaran. Semakin besar jumlah energi yang disimpan, semakin besar tekanan pada gerbang asal lautan kesadaran. Secara alami, jumlah energi yang dilepaskan akan lebih sedikit. Ini adalah keadaan normal. Semakin kecil stoknya, semakin kecil tekanan pada gerbang sumber lautan pengetahuan, dan semakin cepat pelepasannya. Begitu lautan pengetahuan dihancurkan atau bahkan meledak, hal itu akan menyebabkan sejumlah besar rasa ilahi melonjak atau bahkan menghilang. Ini berarti bahwa tekanan pada gerbang sumber lautan pengetahuan akan hilang sepenuhnya, dan kecepatan pelepasan rasa ilahi akan mencapai kecepatan maksimumnya. Namun, kecepatan tercepat melepaskan indera ketuhanan seseorang akan merusak sumber indera ketuhanannya. Itu baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tapi mempertahankan kecepatan pelepasan yang begitu cepat untuk waktu yang lama akan menyebabkan sumber kesadarannya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, hal itu malah bisa menyebabkan dia pingsan dan menyelesaikan masalah karena kelemahannya tersebut. Setelah Divine Sense Origin hancur, ia pasti akan mati. Bahkan jika lautan pengetahuan tidak meledak sepenuhnya, efeknya masih akan tetap jika dirusak dalam waktu yang lama. Satu-satunya perbedaan adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama, namun esensinya tetap sama. Nyatanya, proses ini tidak memakan waktu lama. Jika laut pengetahuan hancur total dan tidak ada bantuan dari luar untuk menstabilkannya, orang tersebut pada dasarnya akan mati paling lama dalam lima hari. Jika lautan pengetahuan rusak tetapi tidak sampai hancur, hal itu mungkin bertahan selama lebih dari sepuluh hari. Apakah hancur atau tidak, itu tergantung pada toleransi Yun Bing terhadap rasa sakit. Faktanya, sebagian besar orang yang pernah mengalami penyiksaan fisik sepanjang sejarah telah melakukan bunuh diri. Mereka tidak bisa bertahan sampai lautan pengetahuan mereka dihancurkan. Karena rasa sakit seperti ini sungguh terlalu menyakitkan. Dan rasa sakit yang parah akan meningkatkan persepsi seseorang terhadap waktu, membuat orang yang disiksa merasa bahwa waktu sangatlah lama. Rasanya satu hari berlalu seperti satu tahun. Ah! Setelah susunan itu diterapkan, Yun Bing, yang semula mampu menahan serangan berdarah, tidak bisa lagi menahannya dan tiba-tiba berteriak. Ceritan itu bahkan menyebar dengan paksa dari barisan sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Tubuh dan pikiran mereka sangat terguncang. Ceritan seperti ini, mereka tidak akan pernah melupakannya seumur hidup mereka. Faktanya, manusia yang hadir pun sudah lama tidak mengalami penyiksaan fisik. Faktanya, menurut semua orang, penyiksaan fisik merupakan hukuman yang lebih berat daripada hukuman mati. Karena tidak ada seorang pun yang tahan terhadap penyiksaan fisik dan tidak mati, lebih baik mati secepatnya. Namun, saat Suhe mengaktifkan kekuatan penekan Array tadi, ada perubahan tertentu pada warna Array. Array tersebut, yang awalnya berwarna kuning muda dan sangat transparan, kini menjadi kuning sedikit lebih gelap dan tidak terlalu transparan. Orang-orang yang berdiri di luar masih bisa melihat Yun Bing, yang berada di tengah barisan. Mereka juga bisa melihat luka Yun Bing dan keadaan emosinya, tapi masalahnya tidak sejelas sebelumnya. Mereka tidak dapat melihat detail sebenarnya dengan jelas. Seolah-olah tubuh Yun Bing tertutup lapisan kabut, lapisan kain kasa, menyebabkan semua orang tidak dapat melihat keadaannya dengan jelas. Mendengarkan teriakan mengerikan Yun Bing dan menyaksikan perjuangannya dalam barisan, namun tubuhnya terjebak kuat oleh delapan rantai. Semakin dia berjuang, semakin besar rasa sakitnya. Delapan rantai tersebut juga akan menyebabkan kerusakan pada tulang dan organ dalam Yun Bing. Setiap orang sangat jelas dalam hatinya bahwa kain kasa ini tidak perlu ada sama sekali. Satu-satunya alasan munculnya hal itu mungkin adalah untuk menjaga martabat terakhir Yun Bing. Ah! Ah! Ceritan Yun Bing yang tak henti-hentinya membuat hati orang yang mendengarnya diliputi rasa ngeri dan takut. Meski tidak ada seorang pun di sini yang pernah mengalami atau bahkan melihat penyiksaan fisik, namun menurut catatan sejarah, mereka yang mengalaminya tidak akan mampu menahannya sama sekali jika berteriak dan menjerit. Sangat sedikit orang yang mampu menanggung semuanya memiliki pengendalian diri yang kuat. Jika mereka menuruti rasa sakitnya, mereka hanya akan terjerumus ke dalam spiral kematian. Suara mendesing. Sesosok terbang keluar dari barisan. Itu adalah Suhe. Setelah melakukan semua ini, dia tidak bisa pergi. Sebaliknya, dia harus berjaga di sini. Jika kekuatan susunannya melemah, dia harus mengisinya kembali. Namun, Suhe tidak terlalu dekat dengan barisan tersebut. Dia bahkan berdiri di luar kerumunan. Susunannya sangat kokoh. Tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Ah. Ceritan dalam barisan menjadi semakin lembut. Namun, meski melalui kabut tipis, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Yun Bing belum mulai kehilangan kesadaran. Ini karena seluruh tubuh Yun Bing tegang dan tangannya terkepal erat. Karena kepalanya tidak rusak, penampilannya juga tidak rusak. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa otot wajahnya sangat tegang. Dia mengertakan gigi dan menahan rasa sakit dengan sekuat tenaga. Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat jeritan menyedihkan Yun Bing berubah menjadi pengekangan. Seluruh proses memakan waktu kurang dari lima nafas. Hal ini menyebabkan semua orang menarik nafas dalam-dalam. Rasa hormat muncul di mata mereka saat mereka melihat ke arah Yun Bing, yang berada di dalam barisan. Secara umum, sekali sebuah lubang pecah, sangat sulit untuk membalikannya secara paksa. Ibarat bendungan yang rusak karena sungai. Itu tidak dapat diperbaiki. Namun, Yun Bing telah melakukannya. Laki-laki lebih kuat dari perempuan. Ini merupakan fakta umum, namun tidak mutlak. Namun tindakan Yun Bing membuat sebagian besar pria yang hadir merasa malu dengan inferioritasnya. Di dalam arai, Yun Bing belum pernah merasakan sakit yang begitu hebat. Bahkan ketika dia disiksa oleh Sukuroh, rasa sakitnya bahkan tidak seperseribu dari rasa sakit yang dia rasakan sekarang. Tadi malam, ketika Luan tiba, dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk menanggung rasa sakit yang luar biasa akibat penyiksaan fisik. Namun, rasa sakit ini jauh melampaui imajinasinya. Itu sebabnya dia tidak tahan dan berteriak keras-keras. Namun, dia masih mengertakkan gigi, mengerutkan alisnya, dan melebarkan matanya. Dia memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit yang luar biasa. Pikirannya hanya dipenuhi kedua anaknya. Kapanpun dia memikirkan kedua anaknya, dia akan menerima kekuatan tanpa akhir untuk menahan rasa sakit. Namun, meskipun Yun Bing berpikir begitu, alasan sebenarnya dia bisa menahan rasa sakit adalah karena temperamennya sendiri. Temperamennya tidak membuat laut pengetahuannya menjadi lebih besar. Namun, itu membuat divine sense-nya lebih kuat. Ini adalah salah satu prinsip panduan yang digunakan empat suku besar untuk memandu dunia. Itu disebut mengultivasi hati dan pikiran seseorang. Menumbuhkan temperamen dan etiket seseorang dapat digunakan untuk memperkuat rasa ilahi seseorang. 3.920 Mengolah pikiran untuk memperkuat jiwa adalah cara yang paling efektif untuk berkultivasi. Divine sense sendiri adalah ilusi dan sangat sulit untuk dikembangkan. Dua tahun sebelum semoku muncul, tiga ras lainnya belum muncul, namun divine sense semoku lebih kuat dari ras lainnya. Karena itu, semoku percaya bahwa kemampuan mereka untuk menahan diri lebih kuat, yang menyebabkan kekuatan divine sense mereka. Belakangan, semoku melakukan banyak eksperimen untuk membuktikan fakta tersebut. Penanaman rasa ilahi sebagian besar berasal dari pengendalian diri. Oleh karena itu, mengembangkan pikiran dan temperamen menjadi cara terbaik dan paling murah untuk mengembangkan rasa ilahi. Temperamen Yunbing luar biasa, sehingga rasa ilahinya secara alami jauh lebih kuat daripada seorang kultifator alam surga biasa. Sayangnya, Yunbing masih dalam tahap temperamen dan belum mengubahnya menjadi ranah niatnya sendiri. Mungkin penyiksaan fisik ini adalah sebuah peluang. Jika dia bisa menahannya, dia mungkin secara bertahap mengembangkan ranah niatnya sendiri di masa depan. Saat semua orang melihat formasi, sesosok tubuh dengan cepat muncul di kantor Liu Yi di markas besar aliansi tripartit, yang tampak sangat luas di kejauhan. Luan dan ketujuh wanita itu ada di dalam kamar. Orang yang datang adalah Su Yunyan. Dia membungkuk kepada Luan dan berkata, Master aliansi, penyiksaan fisik telah selesai. Yunbing terkunci dalam formasi susunan. Luan mengangguk. Su Yunyan tidak berkata apa-apa dan pergi. Jadi, ketika mereka mendengar bahwa Yunbing disiksa, ketujuh wanita itu agak terharu. Jika seseorang menggunakan Luan untuk mengancam mereka dan membuat mereka melakukan sesuatu yang sangat merugikan Sungai Skistar, apakah mereka akan melakukannya? Inilah yang dipikirkan ke enam wanita itu, kecuali Liu Yi, ketika mereka mengetahui bahwa Yunbing adalah mata-mata suku roh. Hasilnya adalah, sebagian besar wanita berpikir demikian. Tepatnya, enam dari tujuh wanita mengira mereka akan menghianati Sungai Skistar, dan mereka bahkan tidak ragu-ragu. Hanya Yao. Yao tidak memilih untuk menghianati Skistar River. Karena itu, dia menangis sepanjang malam. Dia tidak menyelamatkan Luan, bukan karena dia tidak mencintai Luan. Sebaliknya, cintanya padanya tidak kalah dengan cinta orang lain. Namun, dia adalah tuan muda Sungoku. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Di bawah tekanan tanggung jawab, semua perasaan pribadi hanya bisa dilepaskan. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Luan akan mati karena ini, Yao tidak bisa menghentikan air matanya mengalir. Bahkan hanya membayangkannya saja sudah membuatnya merasa hatinya hampir mati. Faktanya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk menghianatinya. Bahkan keyakinannya pun goyah. Suasananya agak menyesakkan. Setelah merawat kedua anak Yunbing kemarin, Liu Yi memerintahkan agar anak-anak tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan pavilion selama 10 hari untuk menghindari melihat ibu mereka disiksa. Ini karena anak tersebut tidak hanya akan mengalami trauma, tetapi juga akan menyebabkan anak tersebut membenci aliansi hidup dan mati, atau bahkan klan Lu. Liu Yi jelas tidak ingin memelihara musuh. Dia akan menghapus semua kemungkinan. Saat ini, Luan berdiri dan berkata kepada ketujuh wanita itu, saya akan berkultivasi. Budidaya Luan akan memakan waktu setidaknya satu atau dua hari. Ketujuh gadis itu sudah terbiasa, jadi mereka tidak akan menghentikannya. Di antara tujuh wanita, hanya Liu Yi yang tahu bahwa besok akan menjadi hari di mana Luan akan menuju ke Sungai Spirit Star lagi. Wang Wei memberitahu Luan bahwa akan ada misi dalam empat hari, jadi dia harus pergi besok. Itu sebabnya dia menggunakan kultivasi sebagai alasan. Luan segera pergi, dan ketujuh wanita itu berpencar satu demi satu. Pada akhirnya, hanya Liu Yi dan si cantik yang yang tersisa di ruangan itu. Si cantik yang tidak pergi. Liu Yi tahu ada sesuatu yang ingin dia katakan padanya. Hanya Nyonya dan Liu Yi yang terlibat dalam operasi melawan Yun Bing. Bahkan Luan tidak tahu apa-apa, jadi si cantik yang tidak akan menyalahkan apapun. Namun, si cantik yang memandang Liu Yi dan berkata dengan lembut, tidak bisakah hukuman untuk Yun Bing dikurangi? Liu Yi sedikit terkejut dan berkata, ini adalah hukuman yang disetujui suamiku. Aku tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kakak, apakah kamu ingin hukumannya lebih ringan? Ya, si cantik yang menganggup dan berkata dengan suara rendah, aku berbeda denganmu karena kamu tidak punya anak. Mendengar kata-kata kecantikan yang, hati Liu Yi bergetar. Memang benar, sejak terobosan Yangmu, Luan dan Liu Yi telah mendefinisikan ulang hubungan mereka. Keduanya menjadi lebih dekat dari sebelumnya, dan keluarga mereka lebih harmonis dari sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, waktu belum cukup berlalu. Jika beberapa tahun telah berlalu, mungkin semua orang akan melupakannya sepenuhnya. Namun kini, di dalam hati mereka, hubungan aslinya tidak bisa dihapus karena itulah kebenarannya. Saya dulu seperti Yun Bing. Saya tidak punya siapapun untuk diandalkan dan hanya punya anak. Jadi saya sangat memahami keadaan pikiran Yun Bing. Si cantik yang berkata, Saya sekarang memiliki suami saya dan Anda, tetapi saya masih sangat jelas tentang situasinya sebelum saya bertemu suami saya. Tidak ada yang lebih penting daripada anak-anak. Jika bukan karena anak-anak, saya yakin Yun Bing tidak akan melakukan hal seperti itu. Liu Yi mengangguk sedikit, tapi berkata, Tetapi dampak dari masalah ini terlalu buruk. Dia adalah orang pertama yang berkolusi dengan klan roh untuk mengkhianati suamiku. Dia harus dihukum berat sebagai peringatan bagi orang lain. Dari situasi keseluruhan, hal ini harus dilakukan. Si cantik yang dulunya adalah penguasa kota Danau Ungu. Sekarang, dia sering membantu Liu Yi dalam urusannya. Tentu saja, dia mengerti bahwa Liu Yi benar. Jadi, dia tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan kata-kata itu karena dia tidak tahan. Si cantik yang segera pergi. Dalam rencana Liu Yi, tidak ada pengurangan hukuman Yun Bing. Mampukah Yun Bing melewati itu semua tergantung pada kemampuannya sendiri. Apalagi ini adalah jalan yang dia pilih. Jika dia tidak bisa melewatinya, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, siang hari, Sungai Spirit Star. Empat hari yang lalu, pada hari mereka berpisah di restoran, Wang Wei memberitahu Luan bahwa mereka akan bertemu pada siang hari empat hari kemudian. Jadi, Luan tiba tepat waktu pada siang hari dan tidak datang lebih awal. Sosoknya muncul langsung di istana terpencil di istana bintang Jiangseng. Sekarang, dia memenuhi syarat untuk membuat susunan teleportasi di sini dan tidak harus melalui istana teleportasi setiap saat. Ketika Luan tiba, Wang Wei adalah satu-satunya orang di istana. Chen Wenyuan, Han Qing, dan Wang Huan tidak ada. Wang Wei melihat Luan keluar dari susunan teleportasi dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kamu benar-benar tepat waktu. En, Luan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia berjalan ke kursi di sampingnya dan duduk. Dia bertanya, apa misinya? Luan tahu bahwa kunci operasinya sekarang adalah bintang Bima Sakti. Lagi pula, bintang Bima Sakti punya banyak informasi tentang bintang spesial. Dia ingin membuat kesepakatan sebanyak mungkin dengan Yang Yan. Han Qing dan Wang Huan harus tetap berpura-pura menjadi suami istri di Milky Way Star. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Chen Wenyuan. Sedangkan untuk Wang Wei dan dirinya sendiri, Luan sebenarnya tidak ingin berpura-pura menjadi suami istri lagi. Ada misi. Wang Wei berkata, tapi kali ini, bukan pergi ke bintang Bima Sakti. Melainkan melakukan hal lain. Sebuah misi yang tidak ada hubungannya dengan bintang Bima Sakti. Ekspresi Luan jelas sedikit terkejut. Dia bertanya, misi apa ini? Tidak perlu bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Wang Wei membuka cincin luar angkasa. Di bawah tatapan Luan yang agak terkejut, dia mengeluarkan satu set pakaian dan meletakkannya di atas meja. Apa ini? Luan bertanya. Tentu saja, itu adalah pakaian yang kamu kenakan. Kata Wang Wei. Bukannya aku tidak punya pakaian. Kenapa aku harus memakainya? Luan bertanya lagi. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Wang Wei sangat ingin marah. Dia tidak tahu kenapa, tapi di hadapan pria ini, kepribadiannya yang tenang sepertinya menghilang. Dia bisa dengan mudah marah. Namun, saat dia marah pada Luan, dia harus mengambil inisiatif untuk membujuknya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena sebentar lagi kamu akan menghadiri jamuan makan bersamaku. Apakah kamu puas? Perjamuan. Luan terkejut. Dia bertanya, di mana jamuan makannya? Mereka tidak akan pergi ke Bima Sakti. Bagaimana mereka bisa menghadiri jamuan makan? Perjamuan Klan Jiang. Wang Wei berkata dengan marah, apakah kamu puas? Perjamuan Klan Jiang. Luan semakin bingung. Dia bertanya, apakah itu perjamuan yang diselenggarakan oleh Tuan Muda keempat atau perjamuan seluruh Klan Jiang? Tentu saja seluruh Klan Jiang. Wang Wei mau tidak mau memutar matanya ke arah Luan. Dia berkata, mengapa Tuan Muda keempat mengadakan perjamuan tanpa alasan? Ini adalah perjamuan seluruh Klan Jiang. Banyak orang penting akan hadir di sana, termasuk Tuan Muda keempat. Klan Jiang telah mengundang mitra terpercaya dari luar klan. Bagaimanapun, kita sekarang sedang berperang, dan mitra sangat diperlukan. Mengundang mereka ke jamuan makan juga merupakan penegasan bagi kami. Bahkan mereka bertiga tidak bisa menghadiri jamuan makan ini karena sedang menjalankan misi. Anda baru saja tiba, dan Anda dapat hadir. Ini adalah keberuntungan besar Anda. Luan sedikit terkejut. Dia awalnya berencana untuk mengambil tindakan, tapi dia tidak menyangka situasinya akan seperti ini hari ini. Namun, dia langsung memikirkan apa yang dikatakan Fuyu padanya. Menurut kecepatan pengumpulan informasi saat ini, itu terlalu lambat. Mereka harus menggunakan Tuan Muda keempat sebagai batu loncatan untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang lebih penting di Klan Jiang. Kali ini, ini mungkin merupakan kesempatan berkah.